PUCAT Dua lonceng yang hampir saling tumpang tindih tiba-tiba berbunyi di atas panggung. Lingkaran gelombang suara tak kasat mata menyapu ke segala arah seperti gelombang pasang. Ekspresi semua orang berubah. Kedua lonceng-lonceng itu dipenuhi dengan kekuatan ledakan yang sangat kuat. Itu meresap ke dalam hati setiap orang dan menyebabkan darah mereka mengalir lebih cepat. Orang-orang dari suku kota Sein Bel terkejut. Kekuatan kedua lonceng tersebut telah melampaui semua lonceng sebelumnya. Dengan kata lain, hasil lili masih lebih lemah dibandingkan para jenius dari luar. Itu Wei King Fan dan Sen Yun Si, sebuah suara gembira terdengar dari kerumunan di bawah panggung. Para murid muda dari rumah bela diri Kaisar Angin dan rumah bela diri Badak Roh tidak bisa tidak merasakan hati mereka menjadi cerah. Mereka melihat hantu lonceng emas yang melayang di atas kepala Wei King Fan dan Sen Yun Si telah berubah menjadi puluhan ribu pecahan kristal cahaya. Aura yang sangat dingin terus-menerus dilepaskan dari tubuh kedua jenius terkenal ini. Titik cahaya yang memenuhi langit melayang di sekitar mereka berdua, membentuk pusaran kecil. Angin kencang bertiup, dan aliran udara di alun-alun menjadi lebih kacau. Pada saat ini, Wei King Fan dan Sen Yun Si seperti bintang yang mempesona di langit malam, dan semua siswa jenius di bawah arena tampaknya telah direduksi menjadi latar belakang kecemerlangan mereka. Berdengung. Hanya dalam dua kedipan mata, titik cahaya yang menyebar dengan cepat mengembun menjadi tanda misterius di depan mereka berdua. Tanda di depan Wei King Fan tampak seperti sambaran petir. Itu dikelilingi oleh cahaya perak dan memancarkan gelombang energi yang keras dan gelisah. Namun, apa yang muncul di depan Sen Yun Si adalah tanda biru tua yang bersinar dengan kilau seperti air jernih. Itu adalah Heavenly Thunder Rune, dan Water Rune, pemimpin klan Lei Si mengepalkan tangannya. Wajah tuanya yang keriput sedikit tergerak. Para siswa dan mentor dari Provinsi Teifung dan rumah bela diri lingkih sangat bersemangat. Dalam situasi saat ini, Wei King Fan dan Sen Yun Si dapat dikatakan mewakili akademi di belakang mereka. Para mentor dari berbagai rumah bela diri sebenarnya diam-diam bersaing satu sama lain. Berdengung. Hua. Sigil petir surgawi berwarna perak dan sigil air biru masing-masing menyatu ke dalam tubuh Wei King Fan dan Sen Yun Si. Tak lama setelah itu, keduanya terbangun dari persepsi mereka di waktu yang hampir bersamaan. Dalam sekejap, aura yang luar biasa dan kuat muncul di saat yang bersamaan, menyebabkan penonton merasakan tekanan yang tak terlihat. Ini. Sepertinya Wei King Fan dan Sen Yun Si tidak hanya mendapatkan Rune Hex. Benar, aura mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari salah satu jenius terbaik di kota Kekaisaran. Sungguh menakjubkan. Merasakan aura yang memancar dari mereka berdua, semua orang dengan jelas memahami bahwa dibandingkan dengan Bai Yu Yue, Long Suan Suang, Lei Li, dan Ye Yao, kekuatan lonceng roh ilusi yang diperoleh Wei King Fan dan Sen Yun Si bahkan lebih mengejutkan. Bagus sekali, saudara bela diri senior Wei. Selamat, saudara bela diri senior Wei. Senior magang saudara Sen sungguh luar biasa. Selamat karena telah mendapatkan jejak kutukan air. Di tengah tepuk tangan meriah dari penonton, sudut mulut Wei King Fan membentuk senyuman sinis. Dia dengan santai melirik Sen Yun Si dengan sedikit rasa jijik di antara alisnya yang bangga. Sen Yun Si juga orang yang sombong. Terhadap provokasi Wei King Fan yang tidak disengaja, dia langsung menanggapi dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Saat mereka berdua berbasa-basi, mereka juga menemukan Luo Meng Xiang dan Chu Hen, yang belum bangun. Wei King Fan mengerutkan kening, dan kilatan dingin muncul di matanya. Kemudian, keduanya berjalan menuruni panggung dan kembali ke tim Marsial House masing-masing. Selamat, kakak. Kamu luar biasa. Sin Wen buru-buru berjalan ke sisi Sen Yun Si dan dengan lembut memegang lengannya di bawah tatapan cemburu dari banyak gadis muda di sekitar mereka. Sen Yun Si tersenyum dan dengan lembut menepuk hidung Sen Sin Wen. Tidak apa. Ayah, jangan terlalu rendah hati. Saat Sin Wen berbicara, dia melirik sosok muda di atas panggung yang masih dalam kondisi sadar. Dia kemudian mengubah topik dan berkata, orang tertentu yang hanya tahu cara berakting bahkan tidak sebaik kuku kelingkingmu. Di sisi Provinsi Teifung juga terdengar suara ucapan selamat. Wei King Fan awalnya adalah seorang jenius yang luar biasa dengan budidaya tertinggi dan bakat terbaik di seluruh tim Provinsi Teifung. Setelah melihat hasilnya barusan, semua orang sangat mengaguminya. Selamat, Ye Yu berkata dengan lembut, dan ada sedikit kelembutan di antara alisnya yang ramping. Wei King Fan menjawab dengan senyuman lembut, dan tanpa ragu-ragu, dia dengan lembut menyelipkan jarinya ke pipinya. Terima kasih. Ye Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, dan ada sedikit rasa malu di matanya. Apakah kamu menyalakan semua rune di bel raksasa? Ya hampir. Wei King Fan mengangkat kepalanya sedikit, dan menatap Sen Yun Si dari sudut matanya. Dia berkata dengan nada main-main, masih ada dua rune tersisa. Hanya ada dua rune yang tersisa untuk diselesaikan. Nada santai Wei King Fan menyebabkan orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin dan berseru kaget. Jenius. Sungguh jenius. Terutama mereka yang telah merasakan kekuatan pantombel, mereka terutama menyadari betapa sulitnya menyalakan rune tersebut. Menjelang akhir, mereka hanya bisa bertahan dengan mengandalkan tekad mereka yang sangat kuat. Namun, Wei King Fan hanya memiliki dua rune tersisa untuk diselesaikan. Hasil seperti ini benar-benar sesuatu yang dikagumi banyak orang. Di sampingnya, Ye Yao sedikit mengernyit. Ada rasa jijik yang tak terlukiskan terhadap Wei King Fan. Dia menggigit bibir kecilnya dengan gigi peraknya, dan matanya yang besar terus menatap Chu Hen di atas panggung di depannya. Huff. Jangan terlalu senang terlalu dini. Instruktur inti Akademi Seni Beladiri Kekaisaran, Hong Lian, mencibir dengan nada menghina. Dalam sekejap, hanya dua orang yang tersisa di seluruh panggung, Chu Hen dan Luo Mengcang. Mengenai situasi ini, semua orang merasa sedikit lucu. Salah satunya adalah pimpinan rumah beladiri tingkat tinggi di ibu kota, dan yang lainnya berada di bawah. Sejak awal, di mata mayoritas, Chu Hen tampak tidak pada tempatnya, dan bahkan merusak pemandangan yang tak terlukiskan. Sampai kapan pria itu akan tidur? Siapa tahu, melihat golden bell pantom yang dia buat, sepertinya tidak lebih buruk dari Wei King Fan dan yang lainnya. Itu lucu. Kelihatannya hampir sama, namun kenyataannya ada perbedaan yang sangat besar. Saya berani mengatakan bahwa meskipun dia yang terakhir bangun, paling banyak dia akan mendapatkan rune biasa. Dibandingkan dengan Wei King Fan dan Sen Yun Si, dia tidak memenuhi syarat. He he, itu hanya lelucon, jangan dianggap serius. Faktanya, saat ini, sulit bagi orang-orang di bawah panggung untuk menilai siapa yang menyalakan rune paling banyak berdasarkan tingkat perwujudan golden bell pantom. Semuanya tampak sama, hampir seperti padat, dan sulit dibedakan. Meski begitu, di mata orang banyak, Chu Han, Wei King Fan, Sen Yun Si, dan lainnya tidak bisa dibandingkan sama sekali. Ruang yang redup, dunia yang kabur. Lonceng raksasa kuno yang berdiri di depan Chu Han memancarkan aura megah dan megah seperti gunung. Jika seseorang berdiri di sampingnya saat ini, mereka akan terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Pada lonceng raksasa yang membumbung ke langit, rune yang mempesona itu seperti cahaya perak yang mengalir bergerak maju-mundur, berkedip dengan kilau terang seperti kaca. Di bagian atas bel raksasa, hanya ada dua rune yang belum menyala. Salah satu rune itu seperti bulan sabit, dan yang lainnya seperti matahari yang terik. Dengeng dengungan. Aliran kekuatan yang stabil diekspor dari tubuh Chu Han dan diintegrasikan ke dalam lonceng raksasa, tetapi kekuatan ini tampaknya telah memasuki jurang maut, jatuh ke dalam rawa. Chu Han sudah lama merasa lelah secara fisik dan mental, dan rasa lemah yang tak ada habisnya memenuhi seluruh tubuhnya. Tidak bisakah aku menyelesaikan dua rune yang tersisa? Chu Han mengertakkan gigi dan berusaha keras untuk melanjutkan operasi dan keluaran tenaga. Segala jenis kelelahan terus membesar di tubuhnya, dan Chu Han hanya merasa bahwa dia bisa kehilangan kesadaran kapan saja dan jatuh ke tanah tanpa daya. Tidak, aku belum mencapai batasku. Aku bisa melanjutkan. Meski lengan dan kakinya mulai gemetar, Chu Han tidak berencana menyerah. Berdengung. Tiba-tiba, tanda bulan sabit di bagian atas lonceng raksasa mulai bersinar redup. Cahaya samar putih dan perak berkedip-kedip seperti kunang-kunang. Tubuh mata iblis suci. Tubuh kacau. Chu Han mengertakkan gigi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengerahkan kekuatan terakhir yang bisa diberikan oleh dua garis keturunan besarnya. Berdengung. Aura hirup pikuk menyapu ke segala arah. Satu ungu dan satu hitam, dua berkas cahaya ilusi bertahan di sekitar tubuh Chu Han dan berputar dengan cepat. Angin dingin yang menggigit menyebabkan ruang aneh ini bergetar. Aura Chu Han seperti gelombang dahsyat yang meledak. Sejumlah besar kekuatan dicurahkan dari tubuh Chu Han, dan mata hitamnya yang tegas juga berubah menjadi ungu iblis dalam sekejap. Cahaya ungu dan cahaya hitam dengan cepat meluas menuju bagian atas lonceng raksasa. Dengan suara, Zeng, Rune berbentuk bulan sabit segera berkembang dengan cahaya terang. Hanya ada satu lagi yang tersisa. Chu Han terkejut sekaligus bahagia. Dia dapat dengan jelas merasakan ada energi tak terbatas yang melonjak di dalam lonceng raksasa itu. Namun, pada saat yang sama, Chu Han telah mencapai batasnya. Tidak peduli apakah itu pikiran atau tubuhnya, mereka semua kelelahan dan tidak berdaya. Hanya tersisa satu lagi. Chu Han menggunakan seluruh kekuatannya dan menahan napas terakhirnya, menuangkan kekuatan terakhir yang dimilikinya ke dalam bel. Ledakan. Ketika kekuatan terakhir habis, kesadaran Chu Han dengan cepat kabur. Namun, di saat yang sama, cahaya umum iblis dan cahaya hitam brutal dengan cepat melonjak menuju Rune yang tersisa. Seiring dengan getaran yang sangat besar, semua tanda misterius di permukaan bel menyala, membentuk puluhan juta pola seperti sambaran petir yang terus-menerus terjalin dan berkedip. DENTANG. Lonceng yang menyayat hati terdengar di telinga Chu Han. Itu mengalir ke dalam jiwanya dan menarik hati sanubarinya. 142. BERDENGUNG. Ketika Chu Han menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengintegrasikan seluruh kekuatannya ke dalam lonceng kuno di depannya, kelelahan dan kelemahan yang tak ada habisnya segera memenuhi pikiran Chu Han. Kesadarannya dengan cepat menjadi kabur, dan dia akan bangun dari kondisi persepsinya pada detik berikutnya. Namun, pada saat inilah tanda misterius terakhir di atas lonceng raksasa tiba-tiba menyala. Seiring dengan lonceng yang meresap ke dalam jiwa seseorang dan menarik hati sanubari seseorang, Rune dan gulungan rahasia yang menutupi permukaan lonceng itu seperti puluhan ribu pilar petir, terjalin dan berkedip secara sembarangan. Cahaya kemasan yang mengerikan mekar dari atas lonceng, dan kekuatan agung itu seperti letusan gunung berapi yang mengerikan. Ruang kabur tempat Chu Han berada menjadi ganas dan tidak nyaman, dan fluktuasi kekuatan yang liar seperti lautan yang bergejolak. Pada saat Chu Han hendak jatuh, cahaya kemasan melonjak ke arah Chu Han dari segala arah dan langsung menenggelamkannya. Sial! Suara merdu lonceng seakan melintasi pegunungan, sungai, dan lautan, melewati dunia yang bergejolak dan masuk ke telinga Chu Han. Pada saat berikutnya, kekuatan yang sangat besar dan aneh berkumpul di antara alis Chu Han. Ini adalah kekuatan yang berbeda dari esensi-esensial, tetapi kekuatannya tidak dapat disangkal. Saat ini, keadaan Chu Han sangat aneh. Seolah-olah dia melayang di udara, dikelilingi kabut-kabur. Kesadarannya sedikit kabur, dan dia merasa sedikit pusing. Chu Han diam saja seperti ini, tidak ingin bergerak sama sekali, merasa lebih nyaman. Berdengung! Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kesadaran Chu Han mulai menjadi jelas. Namun, pada saat ini, rasa ilahi miliknya telah tiba di istana yang redup. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan ruang kacau yang tak terbatas, seperti sungai berbintang yang luas. Lalu, sesuatu yang lebih menakjubkan terjadi. Sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara langit dan bumi, dan sinar cahaya kemasan yang pekat dengan cepat berkumpul di tengahnya dengan momentum seratus sungai mengalir ke laut. Ini. Chu Han sangat terkejut saat merasakan pemandangan ini, dan sepertinya ada semacam kekuatan aneh yang muncul di benaknya. Apakah ini, istana Niwan, milikku? Istana Niwan adalah tempat bersemayamnya roh dan jiwa seseorang. Di saat berikutnya, cahaya kemasan yang tak berujung benar-benar mengembun menjadi titik cahaya terang. Titik cahaya itu seperti benih, terbungkus dalam cahaya suci yang cemerlang. Segera setelah itu, setitik cahaya jatuh lurus ke bawah, seperti setetes air yang jatuh ke tanah seketika menyatu dengan kegelapan. Ini. Sebelum Chu Han sempat bingung, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi di detik berikutnya. Seberkas cahaya kemasan muncul dari tanah yang gelap. Setelah diperiksa lebih dekat, seberkas cahaya itu sebenarnya adalah tunas kecil. Fluktuasi energi yang tidak jelas muncul samar-samar di ruang ini. Tunas itu sebenarnya mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, ia telah menumbuhkan dua daun baru. Itu adalah dua daun emas yang dipenuhi aura kehidupan baru. Untayan kilau kemasan tertinggal di sekitar dedaunan, dan pada dua daun baru, ada cahaya perak samar yang mengalir. Cahaya perak terjalin satu sama lain, dan menyatu menjadi rune misterius. Benidau. Kedua kata ini tanpa sadar muncul di benak Chu Han. Istana Niwan, Benidau. Merasakan kekuatan yang dipancarkan dari tunas itu, yang berbeda dari spiritual Aedar, Chu Han terkejut sekaligus bahagia. Dengan kata lain, itu adalah energi Reiki. Sekarang, dia adalah seorang master rune pemula. Kejutannya datang terlalu tiba-tiba. Pada saat yang sama, Chu Han diam-diam senang. Untungnya, dia mengertakkan gigi dan bertahan. Master rune, energi Reiki. Chu Han sangat jelas tentang status tinggi master rune di dinasti bintang suci. Dengeng dengungan. Tepat ketika Chu Han sangat gembira, tunas kecil itu dengan ringan mengayunkan kedua daun barunya. Seiring dengan fluktuasi energi yang aneh, beberapa rune seperti kaca yang berkilau dan tembus cahaya diam-diam muncul. Pada saat yang sama, sejumlah besar energi mengalir ke tubuh Chu Han. Lapangan lonceng suci. Lima menara raksasa memancarkan aura megah bagaikan gunung. Di puncak menara utama, lonceng roh ilusi berkembang dengan cahaya suci yang menyelimuti platform pusat di bawahnya. Di peron, Luo mengcang dan Chu Han tampak bermandikan cahaya suci. Hantu lonceng emas yang disulap keduanya tidak berbeda dengan aslinya. Ini benar-benar membuatku cemas. Kenapa belum selesai? Siapa tahu? Saat ini, emosi penonton di bawah platform mulai menjadi sedikit tidak nyaman. Para mentor dan siswa jenius dari rumah-rumah bela diri utama kurang lebih merasa cemas. Mereka ingin berbalik dan pergi, tetapi mereka juga ingin tahu tentang kekuatan apa yang diperoleh Luo mengcang. Sebagai perbandingan, tidak banyak orang yang peduli dengan Chu Han. Sial! Tiba-tiba, suara bel yang keras dan jelas disertai aliran udara yang kuat terdengar dari atas panggung. Hati semua orang bergetar karena kekuatan suara bel ini melampaui kekuatan orang lain sebelumnya. Apa? Para mentor dan siswa yang hadir, termasuk dua jenius terbaik, Wei King Fan dan Sen Yun Si, semuanya mengungkapkan ekspresi serius. Mata mentor inti Imperial Martial Academy, Red Lotus, berbinar, dan senyum tipis muncul di matanya yang indah. Itu suster muda mengcang. Dia akhirnya akan bangun. Aku ingin tahu kekuatan apa yang dia peroleh. Di bawah tatapan berbeda dari penonton, hantu lonceng emas yang disulap Luo mengcang ditutupi dengan retakan halus. Kemudian, hantu lonceng emas pecah menjadi pecahan kristal yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di atas platform. Fragmen cahaya yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tubuh Luo mengcang. Ringan dan anggun, seperti hujan meteor. Rambut panjang indah Luo mengcang menari mengikuti aliran udara. Itu adalah pemandangan yang indah dan halus. Adegan ini seperti puisi atau lukisan. Siswa laki-laki yang tak terhitung jumlahnya sedikit linglung saat mereka menonton. Saat semua orang menantikan kutukan macam apa yang diperoleh Luo mengcang, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya kemasan yang memenuhi langit tidak menyatu menjadi tanda kutukan apapun, tapi juga tidak menghilang dan bersembunyi. Sebaliknya, itu menyatu ke dalam tubuh halus Luo mengcang dari segala arah. Apa yang sedang terjadi? Saudari muda mengcang bahkan tidak mendapatkan satu pun tanda kutukan. Seharusnya tidak demikian. Lonceng yang baru saja berbunyi sepertinya lebih bergetar daripada kakak senior Wei King Fan dan Sen Yun Xi. Ada berbagai macam suara di antara penonton. Jika dia benar-benar tidak mendapatkan satu pun tanda kutukan, bukankah hasil Luo mengcang akan lebih buruk daripada Ye Yao, Bai Yu Yue, dan yang lainnya. Namun, saat semua orang berdiskusi, mereka tidak menyadari ekspresi terkejut di wajah orang-orang dari kota Sein Bel. Bahkan sang patriark, Lei Xi, memegang tongkatnya erat-erat dengan satu tangan. Wajah tuanya yang keriput jelas dipenuhi rasa takjub. Gadis kecil ini luar biasa. Aura kuat menyatu kembali ke tubuh Luo mengcang. Dia membuka matanya yang indah, yang jernih dan penuh riak yang bergerak. Hah, hanya aku dan dia yang tersisa. Luo mengcang memandang Chu Hen, yang belum bangun, dengan ekspresi sedikit terkejut. Kemudian, dia bangkit dan kembali ke penonton. Adik mengcang, apa yang terjadi? Kekuatan apa yang kamu peroleh? Para siswa akademi bela diri kekaisaran buru-buru mengepung mereka. Mata cerdas Luo mengcang dipenuhi dengan sedikit kenakalan. Dia bertukar pandang dengan instruktur Honglian dan tersenyum, sebelum menjawab, itu rahasia. Rahasia. Melihat tampilan misterius pihak lain, semua orang merasa bingung. Cek, apa yang kamu banggakan? Sinwen dari Linky Martial House memandang ke akademi bela diri kekaisaran dengan tidak senang, lalu berkata dengan sembrono, jika kamu tidak mendapatkan rune, maka kamu tidak mendapatkannya. Mengapa kamu berpura-pura menjadi misterius? Di matanya, hanya ada satu orang yang luar biasa, dan itu adalah kakaknya, Sen Yun Si. Ayo pergi, ayo pergi. Tidak ada lagi yang bisa dilihat, kata Sang Zekeras tanpa ragu-ragu. Itu benar. Ren Wei, Guo Sen, dan lainnya dari Provinsi Teifung juga setuju. Apa yang terjadi selanjutnya hanyalah buang-buang waktu saja. Tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Terjadi keributan di antara penonton. Sekarang, hanya Chuhen yang tersisa di atas panggung. Namun, di mata banyak orang, tidak perlu terus menunggu. Harapan semua orang terhadap Chuhen pada awalnya tidak tinggi. Selain itu, Sang Zekeras, Guo Sen, dan Ren Wei mengipasi api dan melontarkan segala macam komentar sarkastik. Meskipun para guru dan siswa dari Prefektur Tensei marah dengan kelakuan orang banyak, tidak ada yang bisa mereka katakan. Itu adalah pilihan mereka untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Tidak ada seorang pun yang berhak ikut campur. Terlebih lagi, ini bukan pertama kalinya mereka berdua dari Prefektur Tensei dipandang remeh. Mereka sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Ayo pergi. Wei Qingfan berkata pada Ye Yu, yang berada di sebelahnya. Ada senyuman tipis di sudut mulutnya. Ada sedikit sinisme dan sedikit ketidakpedulian. Ye Yu menganggup dan dengan lembut menyetujui. Yao kecil, ayo kembali. Kakak, tunggu sebentar. Ye Yao buru-buru menasihati. Tatapannya dipenuhi kengganan saat dia melihat sosok muda di peron yang belum bangun. Tidak ada yang perlu ditunggu, jawab Ye Yu acuh-ta'acuh dengan sedikit nada menghina. Aku ingin melihat kutukan macam apa yang bisa diperoleh kakak Chuhen. Haha, lupakan saja. Saudari muda Ye Yao, Ren Wei mencibir dengan nada menghina. Alasan kenapa dia belum bangun adalah karena kecepatan dia menyalakan rune terlalu lambat. Apa menurutmu dia sekuat itu? Jangan bicara seperti itu tentang kakak Chuhen. Ye Yao mengerutkan alisnya dan wajahnya dipenuhi amarah. Ren Wei sama sekali tidak menganggapnya serius. Huff, dia hanya orang kelas bawah yang beruntung. Apa dia benar-benar punya kemampuan terbang? Ayo, ayo. Banyak siswa dari perguruan tinggi Bella diri berbalik dan bersiap meninggalkan lapangan lonceng suci. Namun, dalam waktu kurang dari 5 detik setelah semua orang berbalik, aura yang sangat besar tiba-tiba muncul dari panggung seperti lautan badai. Dentang. Segera setelah itu, Bell yang memekakan telinga mengguncang sekeliling, menyebabkan rasa sakit di gendang telinga banyak orang. Dampak gelombang suara yang dahsyat menyebabkan tanah di bawah kakinya sedikit bergetar. Warna kulit setiap orang tiba-tiba berubah. Satu demi satu, mereka menoleh untuk melihat. Cahaya suci keemasan yang menyelimuti panggung sebenarnya dengan cepat berputar di sekitar tubuh Cuhan. Dan lonceng emas di atas kepalanya penuh dengan retakan. Sinar cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari celah-celah itu. 143. Apa yang sedang terjadi? Bersamaan dengan bunyi Bell yang memekakan telinga, orang-orang yang hendak berangkat semuanya terguncang hingga gendang telinga mereka berdengung. Semua orang berbalik dan menatap satu-satunya sosok muda yang tersisa di atas panggung. Silan dari prefektur Tensei sedikit gemetar. Tangannya yang seperti batu giok terkepal, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kekuatan ini adalah gemuruh. Lonceng roh ilusi memancarkan cahaya suci keemasan yang menyelimuti panggung. Kekuatan yang awalnya stabil, pada saat ini, secara tak terduga menjadi sangat kacau. Cahaya yang luas dan perkasa, dengan cuhen sebagai pusatnya, terus berputar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada hantu lonceng emas yang melayang di udara, dan seberkas cahaya menyelaukan keluar dari celah tersebut. Apa itu? Melihat sinar cahaya yang keluar dari celah hantu lonceng emas, tidak hanya para jenius dari rumah bela diri, tetapi juga para mentor yang memimpin tim pun tercengang. Perasaan ini seperti teriknya sinar matahari pagi. Kaca. Retakan meningkat, dan fluktuasi kekuatan yang besar menyebabkan ruang di platform sedikit bergetar. Dong. Pada saat yang sama ketika lonceng emas ilusi runtuh, lonceng lain yang mengguncang bumi bergema di seluruh lapangan lonceng suci. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa lonceng yang sangat keras itu tidak berasal dari cuhen, tetapi dari langit di atas lima menara lonceng. Mata semua orang langsung beralih ke puncak menara lonceng. Lima menara utama ditutupi dengan rune yang berkedip-kedip, dan momentumnya luar biasa, seperti dewa kuno. Di puncak menara utama di tengah, lonceng roh ilusi, harta karun kota lonceng suci, memancarkan fluktuasi kekuatan yang sangat besar. Sangat tidak stabil. Lonceng kedua yang menakutkan tadi berasal darinya. Dunia diam-diam berubah warna, dan angin serta awan melonjak. Cahaya keemasan yang dahsyat melonjak seperti air pasang yang mengamuk, melayang di atas lima menara lonceng. Dalam kehampaan, terdengar gemuruh guntur terus-menerus. Dalam sekejap, seluruh lapangan lonceng suci terasa seolah-olah berada di tengah badai. Sosok muda di peron masih duduk kokoh seperti gunung tai, dan wajah tampannya penuh tekat. Patriark Lacey, apa yang terjadi? Yue San, instruktur inti rumah bela diri mamut, bertanya. Namun, Lacey tidak menjawab. Alisnya dirajut erat, sepasang mata tuannya dipenuhi dengan keseriusan saat dia menatap lonceng roh ilusi di puncak menara utama. Tangan tuannya yang layu mencengkram erat tongkat di tangannya, tampak sangat gugup. Yang paling, suara retakan yang jelas dan berat terdengar di telinga semua orang. Dalam sekejap, pupil semua orang tanpa sadar menyusut. Mereka melihat bahwa retakan yang dalam sebenarnya telah muncul di ilusionari Spirit Bell. Ya Tuhan! Lonceng roh ilusi retak. Apa yang telah terjadi? Anggota suku kota Saint Bell segera menjadi panik. Ketakutan di wajah mereka membuat mereka merasa langit akan runtuh. Namun, Lacey dan tetua lainnya tidak terlalu panik. Seolah-olah di mata mereka, hal seperti ini akan terjadi cepat atau lambat. Semuanya, jangan panik. Ini hanya masalah waktu. Lacey memegang tongkatnya erat-erat di satu tangan dan berkata tanpa daya. Kakek Patriark, apa yang terjadi? Semua orang yang hadir memandang Lacey dengan mata bingung. Matanya sedikit menyipit saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, ketika Lonceng roh ilusi berada di tangan Patriark Lei Huan, itu sudah menjadi barang yang cacat. Cacat! Semua orang tercengang. Instruktur terkemuka dari berbagai rumah bela diri juga terkejut. Menurut Patriark Lei Huan, tubuh Lonceng roh ilusi telah rusak. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya, itu hanya sementara. Suatu hari, tubuh itu akan tetap hancur. Wajah lama Lacey dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Kata-katanya penuh penyesalan. Dia benar-benar tidak menyangka hari ini akan datang begitu tiba-tiba. Yang paling, selama periode ini, retakan terus-menerus muncul di ilusionari spirit bell. Retakan yang dalam dan gelap itu seperti retakan dasar sungai yang kering. Saat ini, tidak ada yang peduli dengan Chu Huan yang berada di atas panggung. Perhatian semua orang terfokus pada Lonceng roh ilusi. Dalam sekejap mata, Lonceng roh ilusi, yang tingginya lebih dari 10 meter dan lebar 5 meter, penuh dengan retakan. Pola cahaya perak yang mengalir di permukaannya juga menjadi sangat tidak stabil. Gemuruh. Getaran kekuatan yang bergejolak melonjak dan menyebar sementara bel roh berdengung. Getaran kekuatan yang gelisah itu seperti gunung berapi yang mengeluarkan magma bawah tanah. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat langsung meledak di atas kepala semua orang. Pikiran semua orang bergetar. Lonceng roh ilusi, yang bersinar dengan cahaya perak, meledak secara paksa menjadi ribuan keping di atas menara utama. Lingkaran gelombang udara emas yang kuat menyebar di Holy Bell Square. Kekuatan yang ganas dan melonjak mengguncang alun-alun seperti bintang yang meledak. Kelima menara jam terus berguncang, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan menara. Debu beterbangan dan batu beterbangan kemana-mana. Kerumunan di alun-alun tidak dapat berdiri dengan mantap. Aura dingin yang menusuk menimbulkan hembusan angin. Apa itu? Seorang siswa muda berteriak kaget. Jantung semua orang berdetak kencang. Memfokuskan pandangan mereka, mereka melihat bola cahaya keemasan turun dengan cepat dari langit. Seperti meteor yang jatuh dari langit, ia terbang menuju posisi Cuhen di platform Dao. Semangat artefak. Itu adalah roh artefak dari Lonceng roh ilusi. Kata seorang lelaki tua dari Saint Bell City dengan penuh semangat. Semangat artefak. Kerumunan kembali gempar. Silan, Yue San, Ligu, Honglian, dan instruktur inti lainnya dari berbagai rumah bela diri juga terkejut. Ada roh artefak. Itu berarti Lonceng roh ilusi ini adalah artefak roh. Selain itu, hanya artefak roh yang berada di peringkat teratas, peringkat artefak roh yang memiliki roh artefak. Namun, saat penonton masih terguncang, beberapa lelaki tua dari kota Saint Bell telah mengeluarkan perintah kepada generasi muda di samping mereka. Cepat, taklukkan roh artefak dari Lonceng roh ilusi. Sebelum suara mereka memudar, Lei Zen, Lei Li, dan para pemuda jenius lainnya dari kota Saint Bell telah berlari seperti citah yang lincah menuju peron. Astaga! Dengan lompatan, Lei Zen melompat hampir 10 meter ke udara. Dia melepaskan energi asal sejatinya yang kuat dan mendekati tahap transformasi inti wusi dan menyerang roh artefak dari Lonceng roh ilusi. Namun, tepat pada saat ini, cahaya cemerlang muncul dari gugusan cahaya kemasan. Cahaya yang seperti lautan asap berubah menjadi gelombang kejut yang menghantam tubuh Lei Zen. Ekspresi orang tersebut berubah drastis, dan karena lengah, dia terlempar dari udara. Ah! Setegup darah muncrat dari mulut Lei Zen. Setelah itu, Lei Li dan para jenius lainnya dari kota Saint Bell terdorong mundur oleh gelombang kejut yang kuat bahkan sebelum mereka bisa mendekati roh artefak dari Lonceng roh ilusi. Melihat ini, para instruktur dan murid dari berbagai rumah bela diri sangat terkejut. Tubuh Bell telah dihancurkan, dan hanya roh artefak yang tersisa. Bagaimana mungkin ia masih memiliki kekuatan sekuat itu? Dalam sekejap, hasrat dan hasrat membara muncul di mata banyak murid jenius. Karena kalian semua tidak bisa menaklukkan roh artefak dari Lonceng roh ilusi, aku akan melakukannya untukmu. Seorang murid muda dengan kekuatan yang layak segera terbang ke udara. Pada saat yang sama, Imperial Wind Waking Fan, Spirit Rhinocent Yun Xi, Heavenly Star by Yu Yue, Bian Hong, dan yang lainnya. Banyak siswa jenius dengan kekuatan luar biasa muncul dari tim akademi masing-masing, dan semuanya seperti anak panah yang telah meninggalkan haluan saat mereka dengan cepat menaiki platform. Berdengung. 144. Dalam sekejap, Saint Bell Square terjerumus ke dalam segala macam kekacauan. Tubuh ilusionari Spirit Bell tiba-tiba terbelah, menyebabkan para siswa jenius dari berbagai rumah bela diri mulai berebut roh. Sebelumnya, semua orang tahu bahwa Lonceng roh ilusi ini bukanlah benda biasa, namun mereka tidak menyangka bahwa Lonceng roh ilusi ini mengandung roh. Bahkan pada peringkat senjata spiritual, hanya senjata ilahi peringkat teratas yang mengandung roh. Harta karun seperti itu pasti akan menyebabkan orang-orang patah kepala dan berdarah karenanya di dunia luar. Terutama setelah melihat bahwa Lei Zen, Lei Li, dan para jenius lainnya di kota Saint Bell tidak mampu menundukkan semangat Lonceng roh ilusi, bahkan Wei King Fan dan Sen Yun Si pun tergoda. Aduh! Banyak siswa jenius dengan kekuatan luar biasa keluar dari tim akademi masing-masing. Masing-masing dari mereka bergerak dengan cepat dan keras seperti anak panah yang dilepaskan dari busur saat mereka menyerang ke arah roh. Dengeng dengungan! Semangat Lonceng roh ilusi telah berubah menjadi bola cahaya emas. Tingginya tidak lebih dari setengah meter dan siluet ilusi Lonceng emas muncul. Fluktuasi energi yang tidak jelas namun kuat terus-menerus dilepaskan dari tubuhnya. Wajah orang-orang di sekitarnya semuanya mengungkapkan banyak semangat dan kerinduan. Aku, Hu Ge Wen, akan mengambil benda ini. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda yang mengenakan lencana akademi bulan cerah. Aura begelombang meletus dari tubuhnya, menunjukkan bahwa dia benar-benar telah mencapai alam pembukaan elemen tingkat ke-9. Esensi intisari yang kuat langsung meletus dari telapak tangan lawannya, dan kekuatan isap yang besar menyelimuti siluet cahaya roh Lonceng. Huff, menurutmu kamu memenuhi syarat untuk menyentuh harta karun ini. Sebuah cibiran yang sangat menghina menyusul. Kaisar gaya Wei King Fan telah bergegas ke depan pihak lain. Di saat yang sama, lingki Sen Yun Si juga tiba. Letakkan. Wei King Fan mengangkat tangannya dan mengangkat telapak tangannya. Cetakan telapak tangan emas yang kokoh terpisah dari telapak tangannya dan maju ke depan dengan momentum yang tak terbendung. Sen Yun Si mengulurkan jari telunjuk dan jari tengah kanannya, dan energi pedang yang cepat dan ganas meledak seperti bintang jatuh. Itu merobek udara, meninggalkan gelombang udara transparan. Dua jenius top menyerang pada saat bersamaan. Wajah jenius Akademi Bulan Cerah bernama Hugewen langsung menjadi pucat, dan murid-muridnya yang berkontraksi dipenuhi dengan kepanikan. Ledakan. Serangan yang sangat kuat itu mendarat dengan kokoh di tubuh lawan. Aliran udara yang kuat di atas panggung menyapu ke segala arah, bersamaan dengan turbulensi hebat di Zen Yuan. Jenius dari Akademi Bulan Cerah merasa seolah-olah dia ditabrak gunung dan terlempar. Dia jatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan darah dan tidak bisa bangun. F. Asterisk cek, bahkan alam pembukaan elemen level 9 tidak bisa mengatasinya. Di sisi prefektur Tensei, sudut mata Mu Feng yang hendak bergegas ke platform Dao untuk memancing di perairan yang bermasalah mau tidak mau berkedut dua kali. Kemudian, dia dengan sadar menarik kembali langkahnya. Ketika Li Huye, Zhou Lu, dan yang lainnya melihat ini, mereka merasa marah dan geli. Kakak senior Mu Feng, sebaiknya kamu tetap di sini dengan patuh. Kalau naik ke sana pasti kakimu patah. Kata Li Huye. Ya, itu masuk akal. Mu Feng menganggup dan kemudian mengutuk. Huh, hati orang-orang tidak seperti dulu lagi, mereka hanyalah sekelompok perampok. Tetua kelantua dari kota Sein Bel itu mungkin sedang sakit karena marah. Di platform Dao, percikan api berterbangan kemana-mana. Energi asal sejati yang beraneka warna saling berbenturan, dan platform Dao akan segera terkoyak oleh kerumunan. Beberapa orang diledakan saat mereka menyentuh hantu roh lonceng. Beberapa orang bahkan tidak menyentuhnya sebelum diserang oleh orang banyak. Ada juga yang diusir keluar arena tanpa alasan yang jelas oleh sembarang orang. Platformnya benar-benar berantakan. Tentu saja para guru tidak ada niat untuk ikut campur dalam keributan siswa. Setiap orang yang hadir adalah guru inti, instruktur paling kuat di setiap rumah bela diri. Mereka semua memahami bahwa kapanpun, dimanapun ada orang, akan selalu terjadi perkelahian. Dan begitu pertarungan dimulai, semuanya bergantung pada kekuatan seseorang untuk berdiri teguh. Berjuang untuk roh artefak ilusori spirit Bell dapat dianggap sebagai ujian di jalur pertumbuhan. Mereka semua adalah pemuda yang muda dan bersemangat, jadi siapa yang peduli dengan apa yang mereka lakukan. Para guru tidak peduli, tetapi orang-orang dari kota Saint Bell sangat marah. Kamu, kamu, seorang lelaki tua menunjuk ke arah guru inti Akademi Belladiri Kekaisaran, teratai merah, dan memarahi, ini terlalu kurang ajar. Lonceng roh ilusi milik kota Saint Bell kita. Mengapa kamu tidak menyuruh mereka berhenti? Namun, Red Lotus sepertinya tidak peduli sama sekali. Kelopak matanya berkedut, dan dia menjawab dengan acuh-ta'acuh. Bukankah tetua klanmu mengatakan dengan jelas kekuatan macam apa yang bisa kamu peroleh dari lonceng roh ilusi? Bukankah roh artefak ini adalah bagian dari kekuatan lonceng roh ilusi? Anda. Karena roh artefak ini juga merupakan bagian dari kekuatan lonceng roh ilusi, bukankah masuk akal bagi mereka untuk memperjuangkannya dengan kekuatan mereka sendiri. Kata-kata Red Lotus terdengar masuk akal, dan memang benar demikian. Orang tua itu sangat marah sehingga dia tidak bisa membalas. Dia hanya bisa melihat ke arah tetua klan Lacey. Lacey menghela nafas tanpa daya. Bibirnya yang keriput sedikit bergetar, namun pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan memilih untuk membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Tidak peduli apapun, roh artefak ilusori spirit bell tidak dapat dipertahankan. Bahkan jika murid-murid muda dari rumah bela diri tingkat tinggi di ibu kota tidak memperjuangkan roh artefak ini hari ini, masalah ini pasti akan menyebar seperti api dalam beberapa hari. Pada saat itu, beberapa orang dari semua lapisan masyarakat yang berkeliaran di sekitar pegunungan danau surga akan datang untuk memata-matai mereka. Ini adalah sakit kepala lainnya. Dari sudut pandang Lacey, tujuan terpentingnya adalah memastikan keamanan kota Saint Bell. Terlebih lagi, tubuh ilusori spirit bell telah dihancurkan. Hanya roh artefak saja pasti akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Satu-satunya hal yang membuat Lacey merasa menyesal adalah barang ini ditinggalkan oleh tetua klan Lei Huan. Itu benar-benar membuatnya merasa sedikit sedih. Mengshang, kamu tidak berencana mengambil roh artefak. Red Lotus bertanya pada Luo Mengshang, yang berdiri diam di sampingnya. Luo Mengshang menggelengkan kepalanya sedikit dan menjawab dengan lembut, tidak, saya tidak bisa bersaing dengan mereka. Apakah begitu? kata teratai merah tidak percaya. Luo Mengshang tersenyum tipis, matanya yang cerah berkedip-kedip, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ledakan Di peron, para jenius dari rumah Bella diri tingkat tinggi bertarung dengan sengit. Perlahan-lahan, semua orang tampak sangat marah. Mereka tidak peduli dengan tujuan datang ke sini. Mereka semua mencari lawannya masing-masing dan bertarung dengan sengit. Huff, kamu ingin mendapatkan barang ini. Minggir, Wei King Fan mengirim seorang siswa muda jenius terbang dengan serangan telapak tangan. Auranya yang kuat mengejutkan semua orang yang hadir. Tangan penangkap naga. Dengan teriakan nyaring, Wei King Fan meletakkan tangan kirinya di lengan kanannya. Kemudian, dia membalik tangan kanannya dari dalam keluar dan dengan cepat mengulurkan satu tangan. Tangan emas besar yang lebarnya beberapa meter tiba-tiba berubah menjadi ada. Di bawah kendali Wei King Fan, tangan emas itu menyapu ke segala arah dan meraih lonceng emas ilusi yang tergantung di udara. Aura yang mengejutkan. Ekspresi semua orang berubah, seperti yang diharapkan dari Wei King Fan. Aura yang begitu kuat hampir menekan semua orang. Namun, saat tangan emas itu hendak menyentuh bel spirit pantom, bunga plum yang indah dan kokoh muncul dengan momentum yang berputar. Saat ia bergerak cepat, bunga plum berubah menjadi bayangan pedang tajam dengan kecepatan yang sangat cepat. Kilatan tajam menembus udara dan menembus gendang telinga semua orang. Aduh! Bunga plum berubah menjadi bayangan pedang yang membelah pergelangan tangan emas itu. Pedang ki yang tak terhentikan itu seperti pisau tajam yang menembus tahu. Di bawah tatapan takjub kerumunan di bawah, serangan Shen Yun Xi langsung memotong tangan emas yang disulap oleh Wei King Fan. Heh, Tuan Muda Wei, jangan lupakan aku. Aura pedang Shen Yun Xi sangat tajam. Sinar pedang ki masih melekat di sekujur tubuhnya dan aura kuatnya tidak lebih lemah dari aura Wei King Fan. Huff! Wei King Fan mencibir. Alisnya dipenuhi dengan arogansi dan penghinaan. Pedang bunga plum Shen Yun Xi, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Bagaimana nama yang rendahan bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Wei? Karena kamu tahu bahwa namamu rendahan, pergilah. Ledakan. Gelombang energi asal sejati meletus dari tubuh Wei King Fan seperti air terjun yang mengamuk. Ia menyapu tekanan agung sebuah gunung saat menyerang Shen Yun Xi. Shen Yun Xi tidak menunjukkan kelemahan apapun. Pedang ki mengembun di telapak tangannya dan sangat tajam. Melihat dua jenius teratas, Wei King Fan dan Shen Yun Xi, bertarung satu sama lain, semua orang di bawah panggung mengungkapkan kejutan yang menyenangkan di mata mereka. Pertarungan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dengan santai. Saat mereka berdua bertarung, para jenius dari rumah bela diri Badak Roh dan Provinsi Teifung mau tidak mau harus bertarung satu sama lain. Hef, Guo Shen, awasi pedangku. Sang Zhe yang arogan menikam Guo Shen dengan pedangnya yang mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Sejujurnya, Guo Shen lebih kuat dari lawannya. Dalam keadaan normal, Sang Zhe tidak akan menjadi lawan Guo Shen. Tapi baru dua hari yang lalu, telapak tangan Guo Shen telah tertusuk oleh tombak penghukum iblis Cu Hen dalam pertarungan dengan Cu Hen. Dalam situasi di mana tangan kanannya belum pulih, Sang Zhe masih mampu menghadapi Guo Shen. Wus! Saat Guo Shen menghindari serangan lawannya, dia tiba-tiba berkata dengan suara rendah, hehehe, tidak ada gunanya kita bertarung. Lihat ke sana. Di sana. Sudut mata Sang Zhe menyipit, dan dia melihat ke arah yang ditunjuk pihak lain. Di sisi lain platform Dao, ada sosok muda yang masih duduk di sana seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Matanya terpejam, dan dia seperti batu besar. Wajah Sang Zhe mau tidak mau tertutupi oleh embun beku. Hef, bocah berengsek. Kamu sebenarnya masih bermimpi di saat seperti ini. Hehehe, menurutmu apakah akan ada orang yang akan menyelidiki apakah itu cedera yang tidak disengaja? Guo Shen tersenyum licik. Cedera karena kecelakaan. Sang Zhe pertama kali terkejut, sebelum matanya bersinar, dan tatapan menyeramkan muncul di matanya. Kamu mengerti sekarang? Guo Shen tersenyum lebih puas. Hef, Sang Zhe mencibir, dan sekali lagi mengangkat pedangnya dan menebas ke arah Guo Shen. Guo Shen, berbaringlah. Dibandingkan serangan sebelumnya, serangan Sang Zhe jelas lebih lambat. Guo Shen mengerti, dan mengulurkan tangan kirinya untuk dengan mudah meraih pergelangan tangan lawannya. Hehehe, kejeniusan dari rumah bela diri badak roh hanya biasa-biasa saja. Bang! Guo Shen mengulurkan tangannya dan menamparkan lengan Sang Zhe. Pedang berharga di tangan Sang Zhe langsung terbang, dan tempat di mana pedang berharga itu terbang bukanlah di tempat lain. Yang mengesankan adalah disitulah Cu Hen berada. Desir. Pedang yang berkilauan itu seperti cahaya yang mengalir yang dapat menelusuri kembali ribuan tahun yang lalu, memancarkan bahaya yang tak ada habisnya dan niat membunuh. Kakak Cu Hen, hati-hati. Suara panik Ye Yao tiba-tiba terdengar dari bawah panggung. Pada saat itu, mata semua orang beralih ke Cu Hen, dan pupil mereka tanpa sadar menyusut. Pedang tajam telah tiba di depan Cu Hen. Apa yang sedang terjadi? Si Lan, Zuomo, Mu Feng dan guru lainnya dari prefektur Tensei semuanya terkejut. Long Qingyang, Long Suansuang dan yang lainnya sama-sama terkejut. Guo Shen dan Sang Zhe sudah memiliki senyum puas di wajah mereka, dan adegan Cu Hen menembus dada muncul di benak mereka. Namun, saat pedang itu berjarak kurang dari 10 cm dari sasarannya, Cu Hen tiba-tiba membuka matanya, dan dua sinar cahaya menyilaukan meledak. Dia langsung mengangkat tangan kanannya, membentuk bila telapak tangan dengan satu tangan, dan secara akurat menebas badan pedangnya. Ding! Suaranya yang tajam menyenangkan sekaligus memekakkan telinga. Pedang berharga itu pecah menjadi dua bagian karena suaranya. Kemudian, aura dingin dan kejam muncul dari tubuh Cu Hen seperti embun beku, dan bibirnya melengkung saat dia berbicara dengan suara acuh-ta'acuh. 145. Ding! Saat Guo Sen dan Sang Z merasa bangga dengan rencana mereka, pedang tajam yang seharusnya menembus dada Cu Hen pecah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi sunyi. Apakah kamu benar-benar mengira aku tertidur? Aura dingin dan kejam menyebar dari tubuh Cu Hen. Dia perlahan berdiri dari panggung, dan aura sekuat gunung mengalir keluar dari tubuhnya. Semua orang yang hadir terkejut. Terutama Silan, Zuomo, Mu Feng, Zoulu, serta guru dan siswa lainnya dari prefektur Tensei. Mereka dapat dengan jelas merasakan aura yang memancar dari Cu Hen beberapa tingkat lebih kuat dari sebelumnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah aura dingin di tubuhnya. Rasanya sedingin pisau tajam. Sudah ku bilang dia seharusnya sudah bangun sejak lama, Gumam Luo mengcang dari Akademi Bela Diri Kekaisaran. Sebelumnya, ketika Jamro ilusi retak, Cu Hen sudah bangun. Namun, ada dua alasan mengapa dia tidak bangun. Salah satunya adalah menenangkan energi bayi baru lahir yang kacau di tubuhnya. Yang lainnya adalah menemukan waktu yang tepat untuk merebut Bell Spirit. Namun, Cu Hen tidak menyangka bahwa Guo Sen dan Sang Zee akan begitu tidak tahu malu sehingga menggunakan adegan kacau itu sebagai kedok untuk menyerangnya. Dalam keadaan seperti itu, jika mereka bersikeras bahwa itu adalah kecelakaan, Cu Hen hanya bisa menyalahkan kesialannya. Lagipula, semua orang bertarung di atas panggung, dan dia masih tertidur. Siapa yang bisa dia salahkan jika dia terluka secara tidak sengaja? Tentu saja, ini hanyalah ide cerdas Sang Zee dan Guo Sen. Energi kejam yang tak ada habisnya menyebar dari tubuh Cu Hen. Dia sedikit mengangkat tangan kanannya dengan telapak tangan menghadap ke atas, dan jari-jarinya menunjuk ke arah Sang Zee dan Guo Sen dengan cara yang sangat provokatif. Ayo, dua potong sampah, aku di sini. Jika kamu bisa membunuhku, maka kamu memiliki kemampuan. Kata, sampah, sedingin pisau dan sangat keras di telinga. Pada saat ini, Sang Zee dan Guo Sen dipermalukan oleh Cu Hen di depan banyak orang. Tidak mungkin bagi siapapun untuk tetap acuh tak acuh. Guo Sen dan Sang Zee mengatupkan gigi. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan melihat niat membunuh dan kemarahan di mata masing-masing. Kamu sendiri yang mengatakannya, Guo Sen sangat marah. Dia tidak percaya bahwa dia dan Sang Zee tidak bisa menangani Cu Hen. Kau bisa pergi ke sini, kata Cu Hen dingin. Mencari kematian. Sang Zee meraum marah, menimbulkan angin kencang yang sangat dingin saat dia menyerang ke arah Cu Hen. Pedang perak tajam ki melingkari lengannya seperti ular roh, dan tangannya berubah menjadi bilah palem saat dia menebas lurus ke arah tenggorokan Cu Hen. Mati. Huff, penuh celah. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Cu Hen. Dengan perubahan gerak kaki, dia dengan mudah menghindari serangan telapak tangan lawannya. Tanpa menunggu Sang Zee mengubah serangannya, Cu Hen mengangkat tangannya secepat kilat dan meraih pergelangan tangan kanan lawannya. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan di lengannya dan menarik Sang Zee ke bawah. Sang Zee hanya merasakan kekuatan di telapak tangan Cu Hen melebihi 10.000 kg. Lawannya kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke depan. Saat tubuh Sang Zee terjatuh ke depan, kepalanya pun ikut tertunduk. Detik berikutnya, Cu Hen langsung mengangkat kaki kanannya dan dengan kuat menepuk wajah Sang Zee. Bang! Lingkaran energi asal sejati yang tersebar muncul dan ledakan teredam bergema di atas panggung. Pupil mata setiap orang yang hadir dengan cepat menyusut. Mereka melihat Sang Zee mengerang tertahan dan kemudian seluruh tubuhnya terlempar. Darah merah terus menerus muncrat dari mulut dan hidungnya. Darah berceceran di mana-mana dan dia linglung. Tidak jauh dari situ, Xin Wen, yang berdiri bersama Lin Hai, mau tidak mau menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Dia tidak tega melihat nasib Sang Zee. Kejam! Sungguh kejam! Sederhana dan penuh kekerasan! Memukul wajah orang, menginjak kepala orang. Meskipun serangan Chu Hen tampak sederhana, kekuatan dampaknya sangat mengejutkan. Pada saat yang sama ketika Sang Zee dikirim terbang, Guo Sen, yang mengikuti dari belakang, tiba-tiba-tiba di depan Chu Hen. Air jahat berwarna abu-abu kehijauan memancarkan aura yang kental dan berbahaya. Badan pertempuran air jahat miliknya adalah semacam batas garis keturunan yang bermutasi dan memiliki racun yang sangat kuat. Energi telapak tangan yang melonjak langsung mengenai wajah Chu Hen. Bocah busuk, berbaringlah untukku. dan ekspresi garang. Bang! Dia awalnya berpikir bahwa dia pasti akan membunuh Chu Hen dengan telapak tangannya, tapi dia benar-benar dengan paksa menghantam udara. Energi asal mula yang ganas menyebabkan aliran udara di atas panggung memicu ledakan besar. Beberapa detik yang lalu, Guo Sen hanya melihat bayangan hitam melintas di depannya, dan anehnya Chu Hen menghilang dari tempatnya. Guo Sen, di belakangmu, Ren Wei, yang berada di sisi lain, berteriak dengan suara tegas. Apa? Jantung Guo Sen melonjak, dan dia hanya merasakan aura dingin dan berbahaya datang dari belakangnya. Namun, tanpa menunggu dia bereaksi, Chu Hen mengangkat kakinya dan menendang sen di lutut belakang Guo Sen. Sebuah ledakan yang keras, bersamaan dengan lolongan menyedihkan Guo Sen, menyebabkan hati semua orang yang hadir bergetar. Guo Sen langsung berlutut di atas panggung, dan saat lututnya menyentuh tanah, ubin lantainya pecah. Di saat yang sama, tulang di lutut Guo Sen juga hancur. Ah! Raungan yang terdengar seperti babi yang disembeli menyebabkan kulit kepala banyak penonton menjadi mati rasa. Melihat Guo Sen, yang lututnya patah, berlutut di atas panggung, mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam. Ya Tuhan! Semua orang menghirup udara dingin. Guo Sen memiliki kekuatan yang kuat dari tahap pembukaan elemen tingkat ke-6. Beberapa hari yang lalu, jika Chu Hen ingin mengalahkan lawannya, dia perlu mengeluarkan banyak usaha. Tapi sekarang, itu hanyalah pembunuhan instan. Perbedaan seperti ini agak terlalu besar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah metode Chu Hen. Dia jelas terlihat seperti pemuda yang tampan dan lembut, tapi begitu dia menjadi kejam, bahkan banyak instruktur rumah bela diri yang hadir pun terkejut. Bajingan, Ren Wei, yang tidak jauh dari sana, terkejut dan marah pada saat yang bersamaan. Niat membunuh yang tak ada habisnya melintas di matanya, dan dia segera mengeluarkan jimat roh jatuh untuk pertahanan diri tanpa ragu-ragu. Energi yang sangat dahsyat dilepaskan dari telapak tangannya. Hah! Seringai sembrono muncul di wajah Chu Hen. Sebelum Ren Wei dapat mengaktifkan jimat roh jatuh untuk melancarkan serangan pasti membunuh, suhu di atas panggung tiba-tiba turun hingga titik beku. Energi dingin yang mendominasi muncul dari tubuh Chu Hen, dan lapisan estebal segera terbentuk di antara keduanya. Tidak hanya gerakan Ren Wei yang menjadi lamban, bahkan sirkulasi yuan sejati miliknya juga melambat. Situasi ini sangat berbahaya bagi Ren Wei. Air terjun hebat, palem penghancur gunung. Murid Ren Wei menyusut dengan keras, dan hati penonton bergetar. Bang! Kekuatan mengerikan seperti gunung menyerang tubuh Ren Wei. Gelombang kejut yang kuat beriak seperti riak di permukaan air, bersamaan dengan hembusan angin yang sangat kencang. Pasir dan batu di tanah tersapu hingga menimbulkan rasa sakit di wajah para penonton. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, Ren Wei langsung menggambar parabola di udara, dan kemudian mendarat dengan keras di tanah. Bang! Debu beterbangan ke udara, Ren Wei terus-menerus menyeret jejak sepanjang 10 meter di tanah sebelum dia bisa berhenti. Tubuhnya berlumuran darah, dan dadanya amruk. Tulang dadanya patah, dan organ dalamnya tergeser. Dia terbaring setengah mati di tanah, bahkan tidak mampu untuk bangun. Diam! Keheningan yang mematikan. Dia telah mengalahkan tiga jenius berturut-turut, dua di antaranya telah mencapai alam pembukaan elemen tingkat ke-6, dan semuanya dikalahkan dalam sekejap. Penonton terkejut, dan banyak orang memandang Cuhen seolah-olah sedang melihat monster. Apakah ini benar-benar rekrutan baru tahun ini? Itu terlalu mesum. Ini sungguh brutal. Li Gu, guru yang bertanggung jawab di Provinsi Teifung, bisa dikatakan memiliki perasaan campur aduk. Pada saat ini, dia tidak merasa malu karena kemunduran berturut-turut Guo Sen dan Ren Wei. Dia hanya merasa menyesal karena tidak bisa membawa Cuhen ke Provinsi Teifung. Namun, sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Kakak Cuhen benar-benar luar biasa, Ye Yao mengatupkan kedua tangannya, dan mata besarnya yang cerdas penuh cahaya. Dari awal hingga akhir, dari Saozong Cholege di Raging Rain City hingga saat ini, kekaguman Ye Yao terhadap Cuhen tidak pernah berkurang. Perasaan ini sama persis dengan sebelumnya. Namun, perbedaannya adalah Ye Yu, yang berdiri di samping Ye Yao, tidak akan berdiri di sisi Cuhen seperti sebelumnya. Saat ini, hanya embun beku dingin yang terlihat di wajahnya. Haha, pertarungan yang bagus. Pukul dia sampai mati, Mu Feng sangat ingin melihat dunia dalam kekacauan. Namun, bagi orang-orang di prefektur Tensei, dapat dikatakan bahwa mereka telah mendapatkan banyak perhatian, dan diam-diam mereka merasa senang. Sebelumnya, kemanapun mereka pergi, rumah bela diri bintang surgawi tidak luput dari orang-orang yang memutar mata ke arah mereka. Sekarang, dengan identitas siswa baru, Cuhen mampu menutup telepon dan mengalahkan siswa jenius lama dari rumah bela diri Badak Roh dan rumah bela diri Kaisar Angin. Ini benar-benar melampiaskan kebencian seluruh akademi. Mata indah guru silan sedikit bergetar, dan sebuah pikiran samar muncul di antara alisnya yang lembut. Bahkan orang-orang di kota Seinbel tercengang. Di masa lalu, mereka pernah mendengar orang mengatakan bahwa prefektur Tensei adalah sekolah terburuk di ibu kota. Namun, tampaknya hal tersebut tidak sesuai dengan rumor yang beredar. Jika seorang siswa baru bisa begitu galak, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya kemampuan mengajar di sekolah tersebut. Anak ini, hati Long King yang akhirnya tenang, dan senyuman tak berdaya muncul di wajahnya. Mengapa dia tidak menyadari bahwa adiknya, ini sangat menakutkan ketika dia masih muda? Meskipun tidak ada perubahan pada ekspresi Long Suan Suang, masih ada sedikit kekhawatiran di matanya yang belum memudar. Konfrontasi di Peron terhenti. Mata gelap Cuhen menjadi gelap, dan kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya sekali lagi. Berdengung, berdengung. Semua orang tercengang sekali lagi. Mereka melihat roh lonceng roh ilusi yang melayang di udara memancarkan cahaya lembut, dan gelombang energi gembira dilepaskan. Setelah itu, sesuatu yang mengejutkan banyak orang terjadi. Roh senjata jam emas ilusi menyapu kehampaan dan terbang langsung menuju lokasi Cuhen. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? 146. Deng. Dengungan. Ketika Cuhen menggunakan metode yang benar-benar, brutal, untuk menyiksa Sang Zhe, Guo Sen, dan Ren Wei hingga tidak ada satupun kulit yang tidak terluka di tubuh mereka, aura yang sangat kuat sekali lagi muncul dari tubuh Cuhen. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Roh artefak dari lonceng roh ilusi yang melayang di udara tiba-tiba menjadi aktif secara tidak normal, melepaskan cahaya cemerlang yang seterang matahari. Suara mendesing. Detik berikutnya, di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya dari penonton, gambaran ilusi lonceng emas melintasi udara. Menyeret bayangan panjang di belakangnya, ia langsung menuju ke lokasi Cuhen. Adegan ini seperti Spirit Bell telah menerima semacam pemanggilan, dan secara sadar mendekati Cuhen. Apa yang sedang terjadi? Semua orang yang hadir bingung, dan bahkan mentor dari berbagai rumah Bella diri pun bingung. Lacey, pemimpin klan kota Saint Bell, gemetar, dan tanpa sadar dia berkata, lonceng roh telah memilih tuannya sendiri. Begitu hal ini dikatakan, seluruh penonton menjadi gempar. Semua orang benar-benar tidak mengerti mengapa ilusionari Spirit Bell memilih untuk mendekati Cuhen. Apakah ada sesuatu di pihak lain yang menariknya? Namun, pada saat ini, dua jenius teratas lainnya di atas panggung, Wei King Fan dan Shen Yun Xi, tiba-tiba mengambil tindakan. Terlepas dari apakah mereka memiliki dendam pribadi terhadap Cuhen, dengan kualifikasi dan ketenaran mereka, mereka benar-benar tidak bisa membiarkan Cuhen mengambil lonceng roh ilusi dari bawah hidung mereka. Huff, karena Spirit Bell bukan milikku, jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya. Mata Shen Yun Xi menjadi dingin, dan dua berkas cahaya tajam seperti pedang meledak. Pedang Ki yang melonjak bertahan di sekujur tubuhnya seperti riak, memancarkan aura kuat yang membuat hati orang berdebar. Shen Yun Xi mengangkat telapak tangan kanannya, dan aliran pedang Ki dengan cepat berkumpul di lengan kanannya. Dalam sekejap, tangan kanan Shen Yun Xi bersinar dengan cahaya perak, seolah-olah telah direndam dalam cahaya suci bulan yang cerah, dan cuacanya sangat dingin. Pedang tiga pulsa. Bersamaan dengan teriakan Shen Yun Xi, tiga bayangan perak segera terbang keluar dari telapak tangannya. Aura dingin dan tajamnya luar biasa kuat. Saat mereka bergerak, tiga bayangan perak dengan cepat menjadi tajam dan sangat dingin, langsung berubah menjadi tiga pedang Ki yang kokoh. Target dari pedang Ki adalah roh artefak dari lonceng roh ilusi. Ekspresi semua orang berubah. Shen Yun Xi sebenarnya ingin menghancurkan artefak spirit. Pada saat yang sama, aura seperti semburan yang kuat meletus dari Wei Qing Fan. Gelombang esensi sejati itu seperti aliran deras yang menembus bendungan, dan itu benar-benar mengembun di telapak tangannya. Fluktuasi energi yang hebat seperti api suci emas yang menutupi lengannya, dan lingkaran gelombang udara yang tak terlihat mengulurkan tangan kanannya, dan aura yang kuat menyebabkan ruangan itu sedikit bergetar. Naga merebut tangan. Hah! Diiringi suara guntur yang menggelinding, sebuah tangan emas besar yang diperbesar beberapa kali terpisah dari telapak tangan kanan Wei Qing Fan. Dibandingkan dengan langkah Wei Qing Fan sebelumnya, kekuatan pencegahan kali ini sepuluh kali lebih kuat. Tangan emas besar itu bersinar seperti kristal, dan itu sangat kuat. Namun, target Wei Qing Fan bukanlah roh artefak dari lonceng roh ilusi, melainkan Chu Han sendiri. Oh tidak, ekspresi instruktur Zhuomo berubah drastis dari sisi prefektur Tensei. Mu Feng, Li Huye, Zhou Lu, dan beberapa teman baik Chu Han lainnya juga terkejut. Tidak mungkin Chu Han bisa selamat dari tindakan ini. Wei Qing Fan, kamu bajingan. Long Qing yang juga sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wei Qing Fan akan menyerang Chu Han dalam keadaan seperti itu. Namun, kemarahan tidak ada gunanya. Bahkan instruktur silan dari prefektur Tensei tidak dapat menyelamatkannya tepat waktu. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, sesuatu yang tidak terduga terjadi dalam sekejap. Wajah Ye Yao, Long Suan Suang, dan yang lainnya menjadi pucat. Di atas panggung, roh artefak dari lonceng roh ilusi telah terbang di depan Chu Han, tetapi serangan ganas Wei Qing Fan dan Shen Yun Xi mengikuti dari belakang. Merasakan dua serangan destruktif datang padanya, dia hampir kehabisan akal. Keduanya adalah jenius luar biasa dengan budidaya di atas tahap transformasi inti. Bahkan jika bakat Chu Han lebih tinggi dan garis keturunannya lebih kuat, tidak mungkin baginya untuk memblokir serangan keduanya dengan budidaya tahap pembukaan elemen tingkat ke-6. Ekspresi kasihan yang samar melintas di mata Chu Han. Dengan kilatan tubuhnya, gelombang energi aneh dilepaskan secara diam-diam. Boom! Detik berikutnya, tiga bayangan pedang seperti meteor meledak dengan kekuatan penghancur yang kuat, sementara tangan emas raksasa itu juga memicu gelombang kejut yang tak terhentikan. Seiring dengan gelombang energi dahsyat yang mengguncang langit, serangan kuat dari dua jenius mengerikan terkemuka semuanya menghantam area tempat Chu Han berada. Tanah di seluruh lapangan lonceng suci berguncang. Kekuatan luar biasa dari Yuan sejati bagaikan pisau panas menembus mentega, dan kekuatan kekerasannya sebanding dengan gunung yang runtuh. Gelombang kejut yang kuat menyapu seluruh lapangan dengan kekuatan seribu kati. Puing-puing dan tanah beterbangan ke udara, dan retakan yang bersilangan di tanah menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba memanjang hingga puluhan meter. Hai! Sungguh kekuatan penghancur yang mengerikan. Semua orang yang hadir tersentak, dan alis mereka terkatup rapat. Luo Mengshang dari Imperial Martial Academy sedikit mengernyit. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia sedikit khawatir dengan sosok muda di atas panggung. Tentu saja, kekhawatiran ini murni karena Chu Han telah membantunya sebelumnya. Kakak Chu Han, Ye Yao mencengkeram ujung bajunya erat-erat dengan kedua tangan dan menggigit bibirnya. Dia sangat khawatir. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh perpaduan dua kekuatan sudah cukup untuk membunuh Hu Siu manapun di alam pembukaan Natal. Sebelumnya, di mata banyak orang, Chu Han pasti akan mati. Namun, yang mengejutkan semua orang, sosok muda itu masih berada dalam lingkaran kekuatan kekerasan, dan sosok rampingnya lurus seperti tombak. Lalu, terdengar ledakan keras lainnya. Ruangan itu bergetar, dan gelombang udara bergetar. Bola cahaya kemasan di depan Chu Han tiba-tiba pecah, meledak menjadi pecahan kristal yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar sembarangan di udara. Ini, ekspresi semua orang berubah lagi, dan mereka segera mengerti apa yang sedang terjadi. Chu Han telah menggunakan roh artefak dari lonceng roh ilusi sebagai perisai untuk memblokir bayangan cahaya kemasan dari dua kekuatan penghancur. Seperti yang diharapkan, roh artefak ilusionari Spirit Bell tidak terlihat dimanapun di atas panggung, dan Chu Han masih berdiri di sana tanpa cedera. Dengan cara ini, tidak hanya lonceng roh ilusi yang telah dihancurkan, namun roh artefaknya juga telah dihancurkan. Penonton menggelengkan kepala tak berdaya dan meratap, tapi kebanyakan dari mereka merasa sombong. Orang-orang di kota Sein Bell memiliki perasaan campur aduk. Awalnya, itu hanya transaksi antara rumah bela diri dan rumah bela diri. Mereka tidak mengira keadaan akan menjadi tidak terkendali lagi dan lagi. Sekarang, seluruh lonceng roh ilusi telah dihancurkan. Tentu saja, Chu Han melakukan itu murni karena dia tidak punya pilihan lain. Nyawa Chu Han terselamatkan. Long King Yang, Long Suan Suang, Ye Yao, dan semua guru serta siswa dari Prefektur Tensei menghela nafas lega saat mereka melihat dia baik-baik saja. Orang ini, dia membuatku takut setengah mati. Mu Feng mengusap dadanya dengan ekspresi sedikit panik di wajahnya. Huh, sayang sekali roh artefak lonceng roh ilusi dihancurkan begitu saja. Li Hu Yee menghela nafas. Tidak apa-apa asalkan dia baik-baik saja. Zou Lu menambahkan, tetapi kedua bajingan itu benar-benar kejam karena melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Guru Zuomo menggelengkan kepalanya, mendesah bahwa mereka masih terlalu muda. Di mata orang biasa, tindakan Wei Qing Fan dan Shen Yun Xi sedikit tidak pantas, tetapi di mata para guru, metode mereka tidak hanya tidak salah, tetapi juga sangat benar. Bagaimanapun, dalam situasi ini, Chu Han berdiri di atas panggung sebagai lawan mereka. Karena mereka adalah lawan, mereka harus melakukan yang terbaik untuk mengalahkan pihak lain atau melemahkan kekuatan pihak lain. Tidak ada keraguan bahwa jika Chu Han memperoleh roh artefak lonceng roh ilusi, itu pasti akan sangat membantunya di masa depan. Dalam hal ini, memilih untuk menghancurkan roh artefak adalah strategi yang baik untuk kehilangan kedua belah pihak. Meskipun dia sendiri tidak mendapatkan harta itu, membuat bebek matang lawannya terbang dari mulutnya juga merupakan sebuah taktik. Namun, saat penonton mengagumi tindakan Shen Yun Xi dan Wei Qing Fan dan meratapi kehancuran roh artefak lonceng roh ilusi, tidak ada yang memperhatikan bahwa ada cahaya redup yang melayang di sekitar Chu Han. Gumpalan kilau yang tidak jelas itu seperti gumpalan riak air dan kabut yang samar. Diam-diam bergabung ke dalam tubuh Chu Han. Adegan ini sangat tidak jelas, bahkan Chu Han sendiri tidak menyadarinya. Angin dingin yang menggigit tiba-tiba menyapu permukaan panggung, mengangkat salah satu sudut pakaian Chu Han. Dia berdiri di tempatnya, dan tatapannya dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Meskipun roh artefak ilusionari Spirit Bell telah memblokir dua kekuatan penghancur yang menakutkan tadi, Chu Han bukannya tanpa cedera. Pakaiannya sangat berantakan, dan ada luka kecil di wajah tampannya akibat benturan kekuatan. Segera setelah itu, aura dingin menyebar tak terkendali dari tubuh Chu Han, dan sosok tegas pemuda itu menjadi sangat ganas. Ekspresi orang-orang di bawah panggung berubah. Apa yang orang ini coba lakukan? Fiu! Kelopak mata Chu Han terangkat, dan matanya melonjak dengan rasa dingin yang tak ada habisnya saat dia menembak lurus ke arah Wei King Fan yang ada di depannya. Ini adalah kemarahan yang keluar dari tulangnya. Tindakan Shen Yun Si menghancurkan lonceng roh ilusi membuat Chu Han marah, tetapi dibandingkan dengan Wei King Fan, hal itu tidak layak untuk disebutkan. Yang ingin dihancurkan Wei King Fan adalah Chu Han. Dia ingin bunuh diri. Kemarahan, kemarahan mutlak, titik. Ini sudah mencapai titik yang tak tertahankan bagi Chu Han. Saudara Chu Han, melihat ini, Ye Yao di bawah panggung merasa khawatir. Ye Yu justru sebaliknya, seringai menghina muncul di wajahnya, dan dia berkata dalam hatinya, kamu meminta untuk dipermalukan dengan melawan Wei King Fan. Menghadapi tatapan marah dan dingin Chu Han, Wei King Fan memasang wajah acuh-ta'acuh dan meremehkan. Sambil mengangkat kedua tangannya, dia mengangkat bahunya dan berkata, maaf, aku tidak sengaja menghancurkan benda di tanganmu. Suaranya yang menghina penuh kegembiraan dan kepuasan. Wuss. Begitu dia selesai berbicara, getaran logam terdengar, dan tombak penghukum iblis tiba-tiba muncul di tangan Chu Han. Dia mengangkat ujung tombaknya, dan bila tajamnya berkedip, menunjuk ke arah Wei King Fan di depannya. 147. Anjing kecil Wei, aku akan mengulitimu hidup-hidup hari ini. Ditemani oleh ledakan getaran logam berat, tombak dingin dengan pola hitam muncul secara menakjubkan di tangan Chu Han. Ujung tombaknya tinggi, dan berkedip dengan cahaya yang tajam. Ujung tombak yang tajam diarahkan ke Wei King Fan di depannya. Kata-kata Chu Han seperti jarum, menusup gendang telinga semua orang yang hadir. Aura yang keluar dari tubuhnya sedingin pisau tajam, memancarkan rasa dingin yang menusup tulang. Namun, setelah beberapa saat terkejut, kerumunan di bawah panggung menjadi gempar. Kekacauan itu dipenuhi dengan segala macam cibiran yang menghina. Hal itu dikatakan oleh seniman bela diri tahap asal pembukaan tahap ke-6 kepada seniman bela diri alam transformasi inti. Lelucon yang luar biasa, lelucon yang luar biasa. Arogan, arogansi yang bodoh. Terlalu bodoh. Apakah orang ini menjadi bodoh karena marah? Seorang siswa dari provinsi Teifung mengejek dengan nada menghina. Benar-benar bodoh. Dia sebenarnya berani memprovokasi kakak senior Wei King Fan. Dia benar-benar tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Wei King Fan bisa membunuhnya dengan satu jari. Kakak senior Wei, bunuh dia. Biarkan dia tahu betapa konyolnya dia sekarang. Tidak hanya para siswa rumah bela diri Angin Kaisar yang merasa bahwa tindakan Chu Hen sangat bodoh, bahkan siswa jenius dari rumah bela diri tingkat tinggi lainnya pun merasa bahwa Chu Hen sudah gila karena marah. Dalam kemarahannya, dia melakukan tindakan yang sangat tidak rasional. Menarik. Instruktur inti Imperial Martial Academy, Red Lotus, tertawa kecil. Instruktur, bukankah menurutmu dia sangat berani? Luo Mengcang tiba-tiba berkata. Berani. Mata Red Lotus bersinar dengan sedikit kesembronoan. Dia sangat bodoh. Orang seperti ini meninggal lebih awal. Saat Red Lotus berbicara, pemandangan sebelumnya muncul di benaknya. Dalam arah ilusi Wu Hen, Chu Hen hampir mengabaikan hidupnya sendiri dan berdiri di depan silan. Jika bukan karena kecerobohan Red Lotus, Chu Hen tidak akan bertahan sampai sekarang. Mendengar hal ini, teratai merah tanpa sadar melirik prefektur Tensei. Si cantik berambut ungu berdiri diam di tempat. Tidak banyak kekhawatiran di wajahnya yang anggun dan halus. Sebaliknya, orang-orang lain di prefektur Tensei tidak tahu harus berbuat apa. Chu Hen terlalu nakal. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Wei King Fan? Zhou Lu cemas dan marah. Apakah pria itu benar-benar tangguh? Mu Feng menunjuk ke arah Wei King Fan di atas panggung. Zhou Lu menganggup tanpa ragu-ragu. Hanya sedikit orang di ibu kota yang berani memprovokasi Wei King Fan. Chu Hen kali ini terlalu ceroboh. Mentor Silan, Mentor Zuomo, cepat hentikan dia. Zuomo mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Silan. Namun, Silan acuh tak acuh. Bibir merahnya bergerak sedikit dan dia menjawab dengan tenang, saya ingin melihat kekuatan aslinya. Kekuatan sebenarnya. Semua orang tercengang dan menggelengkan kepala di dalam hati. Bahkan Mentor Silan mulai bertindak sembarangan. Hembusan angin dingin menyapu panggung. Siswa jenius lainnya di atas panggung secara sadar mundur jauh atau kembali ke bawah panggung. Pedang Bunga Plum Sen Yun Xi menyaksikan adegan ini dengan penuh minat. Senyuman tipis muncul di sudut mulutnya saat dia mengikuti yang lain ke sisi panggung. Dalam sekejap, Chu Hen dan Wei King Fan seperti dua menara jam yang saling berhadapan. Udara dipenuhi kecemasan. Pertempuran akan segera dimulai. Para Mentor dari Di Feng dan Tian Xing tidak menghentikan mereka. Pemimpin klan Lei Xi dari kota Sein Bel juga tidak mengatakan apapun. Ini berarti semua orang yang hadir diam-diam menyetujui pertempuran ini. Tahap pembukaan elemen tingkat 6 versus tahap transformasi inti. Ini adalah konfrontasi tanpa ketegangan apapun. Meski begitu, aura Chu Hen tidak lebih lemah dari aura orang lain. He he, wajah Wei King Fan menunjukkan senyuman tebal yang mengejek. Jelas ada banyak rasa jijik di matanya. Apakah kamu terburu-buru untuk mati? Hef, bukankah ini yang kamu inginkan? Weng. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya hitam pekat dilepaskan dari tubuh Chu Hen. Itu seperti cahaya hitam dari sembilan api dunia bawah dengan cepat naik ke tombak pembunuh iblis. Aura yang sangat dingin mengejutkan semua orang yang hadir. Siapapun dapat melihat bahwa Chu Hen tidak hanya mengatakannya. Wei King Fan tertawa lagi. Tawanya dipenuhi dengan rasa jijik. Kemudian, nada suaranya berubah dan matanya menjadi dingin. Niat membunuh yang besar dan kuat meledak seperti mata air. Hahaha, karena kamu sedang terburu-buru, bagaimana mungkin aku tidak bisa memenuhi keinginanmu? Weng. Begitu dia selesai berbicara, gelombang cahaya keemasan yang kuat muncul dari tubuh Wei King Fan. Cahaya yang menyilaukan itu seperti matahari yang cerah. Tubuhnya bergerak, meninggalkan bayangan di tempat, dan dia terbang menuju Chu Hen seperti anak panah meninggalkan busur. Tunggu saja, aku akan memberitahumu betapa bodohnya tindakanmu. Tekanan kuat dari ahli tahap transformasi inti bagaikan gunung. Angin dingin yang menusuk membuat banyak orang di sekitar mundur beberapa langkah. Aura ini, cek cek cek, Chu Hen benar-benar menendang lempengan besi. Heh, dia yang memintanya. Siapa yang bisa dia salahkan? Sementara semua orang berseru kaget, Chu Hen sudah mulai bergerak. Menghadapi Wei King Fan yang mengancam, mata Chu Hen menyipit. Tombak pembunuh iblis yang menelan dan memuntahkan cahaya hitam merobek udara dan mendorong ke depan. Bang! Getaran berat menembus telinga seperti badai petir. Telapak tangan kanan Wei King Fan sebenarnya langsung bertabrakan dengan ujung tombak penghukum iblis. Masa true essence yang tersebar meledak di udara, tetapi cahaya hitam pada dimenpuni ser spir terguncang kembali beberapa kali. Telapak tangan Chu Hen tanpa sadar menjadi mati rasa, dan kakinya terus-menerus mundur. Dalam konfrontasi pertama mereka, Chu Hen memenuhi harapan semua orang dan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Cibiran di wajah orang-orang di bawah panggung menjadi semakin jelas. Heh, hanya ini yang kamu punya. Wei King Fan tertawa dingin. Jangan terlalu cepat bahagia. Chu Hen menginjak tanah dengan satu kaki dan ki dingin yang mendalam dan dingin menyebar dari tubuhnya. Itu terus-menerus mengembun menjadi es di tanah dan menyerang Wei King Fan. Selanjutnya, Chu Hen membentuk segel dengan satu tangan dan ki dingin mendalam es yang dingin naik seperti gelombang yang mengejutkan. Dalam sekejap, tirai es terbentuk di antara mereka berdua. Tirai es tingginya lebih dari 5 meter dan menghalangi antara Chu Hen dan Wei King Fan seperti perisai es. Long Suan Suang, yang berada di area Akademi Bulan Cerah, memiliki riak di matanya yang indah dan sedikit keheranan muncul di matanya. Chu Hen sebenarnya bisa mengendalikan kekuatan es. Sebelumnya, Long Suan Suang memiliki tubuh bela diri es dan kemudian, itu berevolusi menjadi batas garis keturunan tubuh pertempuran jiwa es. Dengan pemahamannya tentang kekuatan es, dia secara alami dapat melihat bahwa kekuatan yang ditampilkan Chu Hen tidak berasal dari kekuatan batas garis keturunan. Dalam hal ini, dia hanya bisa menggunakan seni bela diri untuk mengubah atribut energi asal sejatinya. Tetapi dibandingkan dengan atribut energi asal sejati yang diubah oleh seni bela diri, ki dingin mendalam es yang dikendalikan Chu Hen jauh lebih mendominasi. Long Suan Suang semakin tidak bisa melihat adik laki-lakinya yang tidak memiliki hubungan darah. Pria kecil yang mengikuti di belakangnya setiap hari ketika mereka masih muda kini telah tumbuh sedemikian rupa. Dia hanya bisa menghela nafas. Mereti. Kecepatan kondensasi tirai es sangat cepat, dan udara dingin yang dipancarkannya sangat dingin. Huff, keterampilan yang tidak penting. Wei King Fan mencibir dengan nada menghina. Cahaya keemasan menyala di lengannya, dan dia mengepalkan salah satu tangannya dan langsung meninju tirai es di depannya. Bang! Aura yang memekakan telinga menyebabkan seluruh panggung bergetar. Gelombang kejut menyapu seperti lautan badai. Cahaya keemasan yang mempesona itu berkembang seperti kembang api. Tirai es yang dipasang di depan mereka berdua hancur oleh pukulan Wei King Fan. Gelombang udara dingin menyebar ke segala arah, dan pecahan kristal es beterbangan di udara. Wuss! Detik berikutnya, tombak dingin yang tajam langsung menembus pecahan kristal es yang beterbangan, dan langsung menembus tenggorokan Wei King Fan. Kekuatan tombak ini sangat menakutkan, dan serangannya seperti kilat. Banyak orang di bawah arena merasakan jantung mereka berdebar kencang. Harus dikatakan bahwa gerakan cuhen, bunga dalam kabut, praktis dan indah. Namun, Wei King Fan bukanlah orang biasa. Dengan basis budidaya tahap transformasi inti, bagaimana mungkin dia tidak bertahan melawan gerakan ini? Huff! Aku akan membiarkanmu melihat seberapa besar jarak di antara kita. Sebelum suaranya memudar, Wei King Fan langsung menggunakan tangan kirinya untuk menutup tenggorokannya, dan cahaya kemasan yang hidup dengan cepat mengembun menjadi pusaran kecil energi sejati di telapak tangannya. Bang! Suara teredam terdengar, dan ujung tombak penghukum iblis sekali lagi mendarat di telapak tangan Wei King Fan. Cahaya kemasan yang tersebar menyebar seperti riak air, dan serangan cuhen sepertinya bertabrakan dengan pelat besi, dan sulit untuk menembus lebih jauh. Hua! Seluruh arena menjadi gempar. Wei King Fan adalah seorang yang bisa tersinggung oleh Tom, Dick, atau Harry manapun. Kesenjangan antara alam mereka terlalu besar, dan kekuatan energi sejati mereka berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Tidak ada cara baginya untuk bertarung. Kakak senior Wei, jangan buang waktu, dan segera akhiri. Berbagai suara di bawah arena pada dasarnya memuji Wei King Fan, dan meremehkan cuhen. Kontes di level yang sama sekali berbeda ini memang tidak menegangkan. Setidaknya, inilah yang dipikirkan sebagian besar orang. Di wilayah provinsi Teifung, melihat cuhen yang berulang kali digagalkan oleh Wei King Fan, wajah Ye Yu menunjukkan senyuman yang agak dingin. Huff, kamu yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Dengeng dengungan. Cahaya hitam pada dimenpuni Sing Spir terus-menerus bertabrakan dengan cahaya kemasan di telapak tangan Wei King Fan. Tepat ketika semua orang mengira cuhen bahkan tidak bisa menembus pertahanan lawannya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Hua. Api hitam melonjak keluar dari tubuh cuhen seperti gelombang pasang, dan dengan cepat naik ke tubuh tombak penghukum iblis. Energi sejati cuhen langsung menjadi sangat tirani, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Apa? Ekspresi Wei King Fan sedikit berubah. Heh, aku bilang jangan terlalu cepat bahagia, Tuan Muda Wei. Bang. Cahaya tombak yang tajam berkembang dengan niat membunuh yang luar biasa, dan kekuatan yang berasal dari ujung tombak meningkat beberapa kali lipat. Di bawah tatapan kaget banyak orang, pusaran energi emas di telapak tangan Wei King Fan meledak. Bang. 148. Bang. Aura hirup-pikuk melonjak seperti ombak yang mengamuk. Kekuatan yang berasal dari demon puniser spear sebanding dengan gelombang yang begelombang. Di bawah tatapan takjub penonton, pusaran emas true origin yang terkondensasi di telapak tangan Wei King Fan langsung hancur. Tombak dingin di telapak tangan cuhen menusuk ke bawah. Diiringi ledakan dahsyat, Wei King Fan justru terpaksa mundur dua langkah. Di saat yang sama, gumpalan darah merah samar memercik dari telapak tangan kanannya. Apa? Kemunculan adegan ini langsung membuat ekspresi penonton berubah. Orang itu benar-benar memaksa Wei King Fan mundur. Apa yang telah terjadi? Energi asal sejati tadi sepertinya sangat mendominasi. Di atas panggung, tangan Wei King Fan mengepal. Wajahnya muram, dan matanya memancarkan kekejaman yang dingin. Rasa sakit yang menusuk datang dari tengah telapak tangan kirinya. Baru saja, serangan cuhen tidak hanya menembus pertahanannya, tetapi juga menembus daging telapak tangannya. Jika itu adalah usiu biasa yang berada di alam pembukaan elemental, ini pasti mustahil. Namun, cuhen melakukannya. Dia hanya berada di alam pembukaan elemen tingkat ke-6, dan dia mampu melukai Wei King Fan yang berada di alam transformasi inti. Bagi yang terakhir, ini hanyalah sebuah bentuk penghinaan. Tuan muda Wei, apakah kamu baik-baik saja? Ekspresi sembrono muncul di wajah cuhen, dan senyum menghina terlihat di sudut mulutnya. Huff, jangan terlalu bangga. Tuan muda ini hanya menggunakan kurang dari 30% kekuatannya. Jika aku tidak membuatmu nyalah dalam tiga langkah, maka namaku bukan Wei King Fan. He he, kalau begitu kamu benar-benar harus mengganti namamu hari ini. Sebut saja kamu anjing Wei. Senang sekali memberi makan anjing. Kalimat ini sama sekali tidak lucu, bahkan jika didengar oleh penonton di prefektur Tensei. Alasannya tidak lain adalah fakta bahwa orang yang dihadapi cuhen adalah Wei King Fan. Hampir semua orang yang hadir tahu bahwa Wei King Fan adalah karakter yang benar-benar kejam. Dia benar-benar bukan seseorang yang bisa tersinggung begitu saja. Namun, cuhen tidak takut. Permusuhan antara keduanya sudah lama terjalin. Baru saja, Wei King Fan mencoba membunuh cuhen di depan semua orang, dan perilaku seperti ini telah membuat marah cuhen. Setelah diintimidasi sejauh ini, bertahan dalam diam jelas bukan karakter cuhen. Diam. Wei King Fan terbakar amarah. Dengan suara deras, dia menjauh dari tempatnya berdiri. Aura yang lebih kuat dan luas muncul dari tubuhnya. Dia menyilangkan kedua tangannya, lalu dengan cepat memisahkannya. Sekelompok Zen Yuan yang mengamuk mulai bergabung dan mengembun secara spiral. Berdengung. Ada gelombang di udara, dan bayangan pedang emas terbang dari telapak tangan Wei King Fan. Niat membunuh yang sangat dingin itu seperti angin dingin yang suram, dan bayangan pedang bersinar dengan cahaya terang, seolah-olah terkondensasi dari esensi matahari yang terik. Menghadapi serangan yang begitu kuat, wajah cuhen tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Energi mendalam es yang tak ada habisnya menyebar dari tubuh cuhen. Cuhen membentuk segel dengan satu tangan, dan energi mendalam putih di sekitarnya berkumpul di depannya seperti ikan paus yang menyedot air. Segel es, segel. Berdengung. Segera, pedang es yang tajam terbentuk, memancarkan aura dingin dan tajam. Sambil berpikir, cuhen memanfaatkan situasi ini, dan pedang es yang kokoh mengambil kesempatan untuk menyerang bayangan pedang yang sangat dingin. Kedua serangan tersebut menyeret gelombang udara yang kuat di udara. Yang satu bagaikan pancaran cahaya suci matahari, sedangkan yang satu lagi bagaikan embun beku di bulan yang cerah. Detik berikutnya, bayangan pedang dan pedang es itu bagaikan dua bintang jatuh yang datang dari luar langit saat keduanya bertabrakan secara langsung. Satu sama lain. Ledakan. Kekuatan menakjubkan dan agung menyebar ke segala arah di platform. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, pedang es itu langsung hancur. Dari bila hingga gagang pedang, langsung meledak menjadi ribuan pecahan kristal es. Penonton prefektur Tensei di bawah panggung mengerutkan kening. Perbedaan kekuatannya masih terlalu besar. Tidak peduli seberapa kuat seni bela diri Cu Hen, itu tidak dapat menutupi perbedaan kekuatan-kekuatan batin sejati. Meski begitu, tidak ada yang mengira Cu Hen lemah. Mampu melawan Wei King Fan, yang sudah terkenal sejak lama, dengan kekuatan alam pembukaan elemen tingkat ke-6, adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Desir. Bayangan pedang emas itu seperti pisau panas menembus mentega. Setelah menghancurkan pedang es, ia terus menyerang Cu Hen tanpa melambat. Mata Cu Hen menjadi dingin, dan cahaya hitam yang melonjak dan mendominasi menyelimuti tombak penghukum iblis, menyebabkan pola pada tombak itu terdistorsi secara aneh. Aura yang dia keluarkan meningkat secara eksponensial. Tanpa ragu-ragu, Cu Hen mengirimkan tombak penghukum iblis di tangannya, dan cahaya tombak setinggi tiga kaki menyapu seperti aurora. Ledakan. Tombak dingin yang mendominasi tiada taranya bertabrakan dengan bayangan pedang emas. Cahaya keemasan yang tersebar-tersebar sembarangan di mana-mana, dan gelombang kejut yang dahsyat menyebabkan banyak retakan muncul di atas panggung. Serangan kedua Cu Hen secara langsung Ledakan. Pada saat yang sama ketika Cu Hen berhasil menyelesaikan pertahanannya, aura melonjak muncul dari dalam tubuhnya. Cahaya hitam yang hidup itu seperti api dunia bawah. Ekspresi dari berbagai instruktur dan siswa rumah bela diri tingkat tinggi di bawah panggung berubah. Cu Hen ini sebenarnya berencana melakukan serangan balik secara langsung. Apakah anak ini sudah gila? Dia bahkan harus menggunakan dua serangan untuk memblokir satu gerakan kakak senior Wei, namun dia masih berani mengambil inisiatif untuk melakukan serangan balik. Idiot, begitu kakak senior Wei menggunakan kekuatan penuhnya, orang itu akan mati. Melihat Cu Hen yang mendekat dengan tombak dingin di tangannya, sudut mulut Wei King Fan melengkung menjadi senyuman yang menghina dan kejam. Heh, sepertinya tidak perlu menunggu langkah ketiga. Langkah kedua saja sudah cukup. Ledakan. Cahaya keemasan yang kuat langsung meledak dari telapak tangan kanan Wei King Fan. Gelombang energi yang sangat gelisah terus-menerus terkompresi di telapak tangannya. Roda emas yang mempesona seperti matahari berputar di tangannya, dan aura bahaya yang kental memenuhi seluruh arena. Itu adalah roda matahari kematian klan Wei. Cu Hen pasti sudah mati. Kerumunan di bawah panggung berseru. Jadi ini roda matahari kematian. Kekuatannya sungguh menakutkan. Dikatakan bahwa roda matahari kematian ini adalah kekuatan dahsyat yang terkondensasi dari cahaya suci sembilan matahari surgawi. Tanpa lebih dari sepuluh tahun, mustahil untuk memadatkan roda. Wei King Fan ini benar-benar jenius. Melihat roda emas ukuran telapak tangan di tangan kanan Wei King Fan, ekspresi semua siswa jenius berubah. Bahkan pedang bunga plum Shen Yun Xi, yang berdiri di sisi lain, mau tidak mau menyempitkan matanya. Sedikit keseriusan muncul di antara alisnya. Orang ini memenuhi reputasinya. Ini adalah lawan kuat lainnya. Begitu roda matahari kematian muncul, para siswa di pihak refektur Tensei panik. Li Hui Ye, Zhou Lu, dan yang lainnya lupa meminta mentor Xi Lan bersiap menghentikan pertempuran ini. Mu Feng, Long Qingyang, Long Suan Suang, Ye Yu, Ye Yao, dan Luo Mengxiang dari Huang Wu. Kerumunan di sekitarnya semuanya memiliki ekspresi yang berbeda, tetapi hampir tidak ada yang mengira bahwa Chu Hen dapat menahan serangan Wei Qing Fan. He he, kamu harusnya bangga mati di bawah roda matahari kematianku. Wei Qing Fan tertawa dingin. Kemudian, dia bergerak, memegang roda matahari kematian di tangannya, dan menyerbu langsung ke arah Chu Hen. Berdengung. Pada saat yang sama, kekuatan yang keluar dari Chu Hen terus meningkat. Angin dingin tiba-tiba bertiup menyapu bebatuan di atas panggung. Sebuah kekuatan besar terus berkumpul di belakangnya, menyebabkan ruangan bergetar. Tiba-tiba, tengkorak berwarna darah yang mengerikan muncul di belakang Chu Hen. Wah! Tengkorak mengerikan itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara hantu yang melolong tajam yang membuat kulit kepala seseorang tergelitik. Saat Chu Hen menikam tombak pembunuh iblis ke arah Wei Qing Fan, tubuh hitam tombak itu tiba-tiba berubah menjadi warna merah darah yang mempesona. Itu adalah ekspresi orang-orang di bawah panggung berubah lagi dan lagi, dan mereka terkejut lagi dan lagi. Tombak bayangan darah Gail. Chu Hen berteriak dengan marah, dan cahaya ungu iblis melintas di matanya yang dalam. Tombak pembunuh iblis berwarna merah darah sekali lagi muncul untayan cahaya ungu, dan niat membunuh yang melonjak mengguncang seluruh penonton. Boom! Tombak pembunuh iblis, dikelilingi oleh cahaya ungu, bertabrakan dengan roda matahari kematian di telapak tangan Wei Qing Fan. Dua kekuatan yang sangat kuat itu seperti dua gunung yang bertabrakan. Angin dingin yang menggigit tiba-tiba naik, dan gempa susulan yang kacau menyapu seluruh arena. Roda matahari yang mempesona dan tombak dingin berwarna merah darah keduanya memancarkan cahaya menyelaukan yang melukai mata. Gelombang terjadi di udara, dan pasir serta batu di tanah terlempar saat retakan muncul seperti jaring laba-laba. Namun, yang lebih terkejut lagi adalah orang-orang yang hadir. Mereka awalnya mengira bahwa Chu Hen pasti akan dikalahkan oleh serangan Wei Qing Fan, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Wei Qing Fan akan mampu meletus dengan kekuatan yang begitu mengejutkan. Apakah orang ini benar-benar berada di panggung pembukaan Natal? Semua orang yang hadir curiga terhadap mahasiswa baru. Namun, mereka tidak tahu bahwa Chu Hen telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Dia tidak hanya menggunakan kekuatan tubuh caotik, tapi dia juga menggunakan tubuh murid iblis suci untuk memperkuat kekuatan keterampilan bela diri. Ini cukup membuktikan bahwa Chu Hen sama sekali tidak berani gegabuh terhadap Wei Qing Fan. Gemuruh. Hati semua orang berdebar-debar. Namun, Wei Qing Fan tetaplah monster dengan budidaya tahap transformasi inti. Bagaimana dia bisa ditekan oleh Chu Hen dengan mudah? Cahaya kemasan yang kuat terus-menerus menolak cahaya hitam dan ungu pada tombak pembunuh iblis. Di saat yang sama, lengan Chu Hen juga mulai gemetar tak terkendali. Tingkat pertempuran ini terlalu sulit. He he, kamu punya beberapa keterampilan, Wei Qing Fan tertawa. Tawanya sinis sekaligus bangga. Sekarang, aku umumkan bahwa kamu mempunyai hak untuk membuatku melepaskan roda matahari kematian yang kedua. Apa? Roda Matahari Kematian Yang Kedua. Begitu dia mengatakan itu, semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan. Bahkan instruktur dari berbagai rumah bela diri tidak dapat mempertahankan ketenangan mereka lagi. Clan Wei dianggap memiliki otoritas di kota Kekaisaran. Semua orang tahu satu atau dua hal tentang Deat Sunwell. Dalam keadaan normal, murid biasa clan Wei akan membutuhkan 10 tahun untuk menyingkat roda matahari kematian yang pertama, apalagi yang kedua. Wei Qing Fan bahkan belum berusia 20 tahun, tapi dia telah memadatkan roda matahari kematian yang kedua. Semua orang terkejut. Mereka tidak dapat memikirkan kata lain untuk mendeskripsikannya selain kata, monster. Berdengung. Di bawah tatapan kaget semua orang, Wei Qing Fan perlahan mengangkat lengan kirinya. Matahari kematian berwarna emas dengan cepat mengembun di telapak tangan kirinya bersama dengan aura penghancur yang kuat. Ya Tuhan! Ini benar-benar roda matahari kematian yang kedua. 149. Ya Tuhan! Ini benar-benar roda matahari kematian yang kedua. Melihat roda emas di tangan Wei Qing Fan yang lain, roda gigi tajam di tepinya tampak seperti taring binatang buas. Semua orang terkejut dan ngeri ketika mereka merasakan aura destruktif yang memancar darinya. Raksasa! Benar-benar monster! Semua orang yang hadir terkejut. Wei Qing Fan telah memadatkan dua roda kematian yang sebelum usia 20 tahun. Dia benar-benar bisa dianggap jenius yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Namun, pada saat ini, yang membuat semua orang semakin khawatir adalah nasib Tuhan. Roda matahari kematian di tangan kanan Wei Qing Fan sudah cukup untuk menekan kekuatan Cu Hen sepenuhnya. Sekarang setelah ada roda matahari kematian kedua, jelas bahwa Wei Qing Fan ingin membunuh Cu Hen dalam satu gerakan. Wei Qing Fan, hentikan, Long King yang tidak bisa lagi menonton dari bawah panggung. Sosoknya bersinar dan dia terbang ke atas panggung. Pada saat yang sama, guru Zuomo dari prefektur Tensei juga berhenti menanyakan pendapat Silan dan dengan cepat bergegas ke atas panggung. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Cu Hen mati di tangan Wei Qing Fan. Jika tidak, seluruh prefektur Tensei akan mengalami kerugian besar. He he, namun, bagaimana Wei Qing Fan bisa peduli dengan teguran Long King yang dan Zuomo. Kilatan jahat dan ganas melintas di matanya saat dia mengangkat tangan kirinya dan menyerang ke arah Cu Hen tanpa ragu-ragu. Berdengung. Aura destruktif menyebar ke seluruh panggung. Roda matahari kematian meletus dengan cahaya yang menyilaukan seperti matahari, dan gelombang energi yang hebat menyebabkan ruang terdistorsi. Pada saat kritis itu, murid Cu Hen menyusut dan dia mengangkat tangannya tanpa ragu-ragu. Gelombang energi yang ekstrim naik seperti gelombang yang mengamuk, disertai gelombang udara yang panas, dan nyala api yang berkobar tiba-tiba meletus dari tangan Cu Hen. Ledakan. Getaran hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba menyebar ke seluruh panggung, menyebabkan ekspresi semua orang berubah secara drastis. Gelombang kejut yang melonjak mendorong Long King yang turun dari panggung, sementara penonton lainnya di atas panggung juga terdorong mundur. Dalam sekejap, seluruh lapangan lonceng suci bergetar dengan gelisah. Di peron, pilar api mengjulang ke langit, menekan kerumunan. Nyala api yang membara membumbung ke langit seperti gunung berapi yang tiba-tiba meletus. Kekuatan agung menyapu ke segala arah saat gelombang udara yang panas beriak di permukaan air. Batu bata di platform itu retak dan hancur sedikit demi sedikit. Bahkan lima menara kuno yang mengjulang tinggi di tengahnya bergetar tak terkendali. Retakan dalam muncul di permukaan menara. Ini. Semua orang mengerutkan alis dan ekspresi mereka berubah. Energi mengamuk memenuhi lebih dari separuh panggung, menenggelamkan Chu Hen dan Wei King Fan di dalamnya. Bahkan instruktur Zuomo tidak berani mendekati ombak yang sangat panas itu. Astaga, apakah kekuatan dua deat Sunwell sebegitu menakutkan? Suara kaget terdengar dari kerumunan. Perhatikan baik-baik, itu bukanlah kekuatan deat Sunwell. Kemudian, itu pasti jimat kejatuhan roh. Tidak, itu bukan jimat jatuh roh, tapi jimat api tingkat tinggi. Apa, jimat api? Semua orang di bawah panggung tercengang. Meskipun Spirit Fall Talisman dan Fire Talisman hanya berbeda satu kata, keduanya adalah konsep yang sangat berbeda. Spirit Fall Talisman bisa dibuat oleh Rune Master peringkat menengah, tapi Fire Talisman hanya bisa dibuat oleh Rune Master peringkat tinggi. Terlebih lagi, bahan yang dibutuhkan untuk keduanya sangat berbeda. Tatapan semua orang secara tidak sadar beralih ke instruktur Inti Imperial Martial Academy, Hong Lian. Sebagai seorang Rune Master tingkat tinggi, dia adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk membuat jimat seperti itu. Namun, ekspresi Hong Lian rumit, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Memang benar dia bisa membuat jimat api, tapi kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan itu tidak sekuat yang terlihat. Orang seperti Apacu Hen itu, bagaimana dia bisa mendapatkan sesuatu seperti jimat api? Bukan hanya Hong Lian yang memiliki pertanyaan, semua orang yang hadir diliputi kebingungan. Harus diketahui bahwa bahkan di kota kekaisaran, hanya keluarga besar dengan latar belakang yang sangat kuat yang dapat memiliki jimat api. Chu Hen jelas tidak memiliki kondisi seperti itu. Mungkinkah ada Rune Master tingkat tinggi yang bersembunyi di belakangnya? Jika itu masalahnya, maka mereka harus lebih sopan kepada Chu Hen di masa depan. Saat ini, orang dengan perasaan paling rumit adalah Ye Yu. Sejak kejadian di kota api itu, tubuh Chu Hen dipenuhi dengan rahasia. Jimat api Rune Master peringkat tinggi Di masa lalu, Ye Yu dapat dengan jelas memastikan bahwa Chu Hen tidak memiliki akses ke hal-hal ini. Tapi sekarang, seluruh tubuh Chu Hen sangat asing. Ketidaktahuan membuat Ye Yu merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan Chu Hen selama kompetisi bintang di Sovereign Rifle Pavilion. Hari ini hanyalah ketertarikan. Suatu hari, aku, Chu Hen, pasti akan menusukkan tombak dingin ini ke tenggorokannya. Pada saat itu, dia mengira itu hanya pernyataan arogan, tetapi sekarang tampaknya Chu Hen berkembang ke arah itu selangkah demi selangkah. Ledakan. Gelombang kejut yang kuat seperti gelombang kejut sekali lagi menyebar di zona energi yang kacau. Dua sosok muda, satu di kiri dan satu lagi di kanan, dengan cepat mundur ke belakang. Dia keluar. Hati semua orang berdebar kencang, terutama Long King Yang, Long Suansuang, Mu Feng, Zoulu, Zuomo, dan yang lainnya. Tatapan mereka mengikuti gerakan Chu Hen. Chu Hen memegang di menpunisir spir secara diagonal di belakang punggungnya. Wajah tampannya sedikit pucat dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Meski terluka, matanya bersinar terang. Kakak Chu Hen baik-baik saja. Ye Yao menghela nafas lega, tangannya berkeringat. Luo mengcang, yang berada di pihak Akademi Bela Diri Kekaisaran, tidak bisa menahan senyum tipis. Kakak Hong Lian, dia belum mati. Apa yang kamu katakan tadi tidak benar. Hah, Hong Lian mendengus pelan. Ketika dia memikirkan bagaimana Chu Hen menghancurkan, head ilusori arai, miliknya, kilatan dingin melintas di matanya. Melihat bahwa Chu Hen baik-baik saja, pihak prefektur Tensei secara alami bersorak keras. Ada kilatan lembut di mata indah Silan. Bibir merahnya bergerak sedikit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya itu adalah kemampuanmu yang paling kuat saat ini. Itu bahkan lebih baik dari yang aku harapkan. Alasan mengapa Silan bisa menjadi tim guru inti di prefektur Tensei adalah karena dia memiliki sistem pengajarannya sendiri. Dalam sistem ini, hal terpenting adalah memahami terlebih dahulu batasan murid langsung di bawahnya. Oleh karena itu, sejak awal, Silan tidak menghentikan pertempuran ini karena dia ingin mengetahui secara kasar kekuatan Chu Hen. Tentu saja, harus dikatakan bahwa Silan sangat percaya diri pada Chu Hen. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan membiarkan muridnya bertarung melawan seorang jenius seperti Wei King Fan. Chu Hen mengalami beberapa luka ringan, sedangkan Wei King Fan tidak mengalami luka yang jelas. Namun rambutnya sedikit acak-acakan, dan beberapa bagian bajunya telah terbakar. Hasil ini menyebabkan segala macam kemarahan dan niat membunuh muncul di hati Wei King Fan. Bajingan Sialan Wajah Wei King Fan pucat pasi. Ini adalah pertama kalinya dia dipukuli dengan sangat kejam oleh seseorang. Selain itu, Wu Siu, yang hanya berada di alam pembukaan Natal tingkat ke-6. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Senyuman dingin muncul di bibir Chu Hen. Tiga langkah telah berlalu. Selamat atas perubahan namamu. Beri makan anjingnya. Beri makan anjingnya. Namun, setelah mendengar kata-kata Chu Hen, semua orang di bawah diam-diam menggelengkan kepala. Sebenarnya tidak banyak orang yang mampu membuat Wei King Fan mencapai level seperti itu. Kamu mendekati kematian. Hei apa yang salah? Apakah kamu ingin menggigitku? Chu Hen, hentikan. Pada akhirnya, instruktur Zuomo tidak berani membiarkan Chu Hen terus seperti ini. Bagaimana kekuatan Wei King Fan? Tidak banyak orang yang hadir yang tidak mengetahuinya. Chu Hen harus menggunakan jimat roh api untuk menyelamatkan hidupnya. Ini sudah merupakan kerugian besar. Di ibu kota, tidak banyak anggota keluarga generasi muda yang bisa begitu saja menggunakan harta karun seperti jimat roh api. Biasanya, mereka hanya akan menggunakan jimat tersebut saat nyawanya dipertaruhkan. Meskipun Wei King Fan baru saja mengancam nyawa Chu Hen, jika seseorang benar-benar membicarakannya, situasi saat ini bisa dihindari. Namun, amarah Chu Hen begitu keras kepala sehingga dia berulang kali menciptakan segala macam adegan yang menggetarkan jiwa. Terlebih lagi, dari sudut pandang penonton, jimat roh api jelas merupakan seluruh kekayaan Chu Hen. Jika dia bertarung lagi, dia tidak akan memiliki jimat kedua untuk menyelamatkan nyawanya. Sudah cukup. Meskipun nada suara Zuomo menegur, nadanya penuh dengan kekhawatiran. Chu Hen merenung sejenak dan perlahan menahan aura gelisah di sekujur tubuhnya. Namun, niat Chu Hen untuk mengakhiri semuanya di sini tidak berarti bahwa Wei King Fan akan melepaskannya begitu saja. Huff, kemenangan belum diputuskan. Kenapa kamu terburu-buru pergi? Nada suara Wei King Fan dingin dan ekspresinya gelap. Aura kuatnya meresap ke udara sekali lagi. Wei King Fan, tiga gerakan telah berlalu. Apa lagi yang kamu inginkan? Zuomo berteriak. Heh, Wei King Fan tidak memberikan wajah apapun kepada Zuomo. Kapan saya mengatakan bahwa saya akan melepaskannya setelah tiga langkah? Ini adalah masalah di antara kita. Sebagai guru akademi, sebaiknya Anda tidak ikut campur. Anda, semua orang tahu tentang latar belakang Wei King Fan. Meskipun Zuomo adalah seorang guru berpangkat tinggi di prefektur Tensei, dia tidak dapat melakukan apapun padanya. Huff, kamu sudah keterlaluan. Long King yang tidak ragu-ragu dan berusaha membantu. Kakak, jangan bergerak. Namun, Chu Hen mengangkat tangannya dan menghentikannya. Kemudian, dia memandang Wei King Fan dengan tatapan main-main dan berkata dengan nada meremehkan dan menghina, saya yakin Tuan Muda Wei akan segera turun dengan patuh. Enyah, kata ini sangat kuat. Semua orang yang hadir terkejut. Heh, izinkan aku bertanya padamu, apakah kamu pikir kamu berhak mengatakan omong kosong yang tidak tahu malu seperti itu? Sebelum Wei King Fan selesai berbicara, dia berhenti. Dia melihat di antara jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan Chu Hen, ada jimat. Jimat itu ditutupi dengan tanda petir dan kekuatan yang tidak jelas namun ekstrim melonjak di dalamnya. Ini. Ilahi, jimat petir ilahi. 150. Apa itu? Langit, jimat guntur langit. Ledakan. Dalam sekejap, keributan dan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di seluruh kerumunan. Melihat jimat di batu giok yang ditutupi dengan tanda petir di jari Chu Hen, semua orang tercengang dan bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka mengira jimat roh api adalah kartu truf penyelamat nyawa Chu Hen. Tapi siapa sangka Chu Hen akan memiliki sky thunder talismen lain di tangannya? Dari mana orang ini mendapatkan begitu banyak harta karun? Sebuah suara penuh keheranan datang dari kerumunan di bawah panggung. Pasti ada ahli di belakangnya. Orang ini benar-benar menyembunyikan dirinya dengan baik. Segala macam tebakan naik turun dari penonton. Pada saat ini, bahkan Long King Yang dan Long Suan Suang, dua orang terdekat Chu Hen, tercengang. Tumbuh di Flame City, Chu Hen mungkin bahkan tidak tahu apa itu spirit fal talismen, apalagi harta pertahanan yang kuat seperti jimat roh api atau sky thunder talismen. Hanya ada beberapa seniman pola tingkat tinggi di ibu kota kekaisaran, dan mereka yang dapat menyempurnakan jimat roh api dan jimat guntur langit bahkan lebih jarang lagi. Kerumunan mau tidak mau sekali lagi menargetkan teratai merah akademi bela diri kekaisaran. Namun, dari ekspresi Chu Hen, jelas bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan Chu Hen. Jadi dari mana Chu Hen mendapatkan jimat kuat ini? Orang ini, dia menyembunyikan begitu banyak harta karun. Dia bahkan tidak tahu bagaimana membaginya denganku, Mu Feng mengerutkan bibirnya, tampak tidak senang karena Li Huye berhutang uang padanya. Ini disebut tidak mengungkapkan kekayaan seseorang. Saya semakin mengagumi kakak senior Chu Hen, kata Li Huye. Di sampingnya, Zhou Lu, He Qing Yuan, Bian Hong, Liu Yue, dan siswa jenius lainnya dari prefektur Tensei juga tercengang. Bahkan Bai Yu Yue yang biasanya pendiam pun sedikit terkejut. Dengan jimat guntur surgawi di tangannya, Chu Hen sedikit menekan Wei Qing Fan di depannya. Dibandingkan dengan jimat roh api sebelumnya, kekuatan jimat guntur surgawi jauh lebih terkonsentrasi dan kekuatan membunuhnya jauh lebih besar. Bahkan seorang jenius seperti Wei Qing Fan akan sangat menderita jika dia tidak berhati-hati. Namun, klan Wei adalah klan terkenal di ibu kota. Sebagai jenius terkuat dari generasi muda klan Wei, bagaimana mungkin klanan? Huh, itu hanya jimat guntur surgawi. Apakah kamu pikir kamu bisa membalikkan langit? Berdengung. Saat suara menghina Wei Qing Fan turun, gelombang energi yang tidak jelas dilepaskan dari tubuhnya. Cahaya perak lembut melonjak ke sekujur tubuhnya. Cahaya perak perlahan berkumpul dan mengembun menjadi baju besi perak ilusi. Semua orang tercengang. Wei Qing Fan tetaplah Wei Qing Fan. Latar belakang keluarganya sungguh luar biasa. Senyuman dingin dan puas kembali muncul di wajah Wei Qing Fan. Tapi sebelum Wei Qing Fan selesai bahagia, senyuman nakal muncul di sudut mulut Chu Han. He he, maaf, aku lupa mengeluarkan jimat lagi. Apa? Berdering. Sebelum suaranya menghilang, Chu Han menjentikan jarinya, dan jimat diok lainnya terjepit di antara jari tengah dan jari manisnya. Jimat ini diukir dengan pola kepingan salju putih, dan aura dingin terpancar darinya. Sial, jimat es kekerasan. Suara gemetar terdengar dari kerumunan. Boom. Dalam sekejap, seluruh lapangan lonceng suci berada dalam kekacauan, dan semua orang yang hadir menjadi gelisah. Semua orang memandang Chu Han dengan mata aneh. Dia benar-benar orang kaya. Pertama ada jimat roh api, lalu jimat guntur surgawi, dan sekarang bahkan jimat es kekerasan. Sulit bagi orang-orang yang hadir untuk mengungkapkan tingkat keterkejutan di hati mereka. Di seluruh dinasti bintang suci, tidak ada ahli tato senior yang dapat menyempurnakan jimat dengan tiga atribut berbeda ini. Satu-satunya yang bisa melakukan ini adalah satu-satunya ahli tato spiritual di ibu kota, yang bahkan keluarga kerajaan harus menunjukkan rasa hormat. Mungkinkah Chu Han ada hubungannya dengan orang itu? Jika itu masalahnya, bahkan keluarga Wei pun tidak akan berani menyentuhnya, apalagi Wei King Fan. Namun tak lama kemudian semua orang membantah dugaan ini. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya Chu Han berada di ibu kota. Sejak hari pertama dia tiba, dia telah ditolak oleh hampir 30 rumah bela diri tingkat tinggi. Jika Chu Han benar-benar ada hubungannya dengan orang itu, semua rumah bela diri mungkin akan mengirim delapan gerbong untuk menyambut Chu Han ke sekolah. Karena Chu Han tidak ada hubungannya dengan orang itu, dari mana dia mendapatkan begitu banyak jimat tingkat tinggi yang kuat. Segala macam keraguan memenuhi hati masyarakat yang hadir. Saat ini, sosok muda dan tampan yang berdiri di atas panggung menjadi tinggi dan misterius. Ye Yu, yang tergabung dalam tim Provinsi Teifung, mengepalkan tangannya erat-erat, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Apakah Chu Han di depannya ini benar-benar orang yang dia kenal di kota api? Ye Yu sangat ragu. Namun jawabannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Apa, Childe Wei, apakah kamu masih ingin bertarung? Chu Han memegang dua jimat tingkat tinggi di antara jari kanannya, dengan senyum lucu di wajahnya. Wajah Wei King Fan keruh dan sangat suram. Tidak peduli seberapa kuat dia, mustahil baginya untuk aman dan sehat di bawah pemboman dua jimat tingkat tinggi. Hari ini, dia hanya bisa dengan paksa menelan kembali kemarahan ini ke dalam perutnya. Anda beruntung, Wei King Fan memarahi dengan keras. Haha, kamu seharusnya beruntung. Sekarang kamu bisa keluar dari sini, Chu Han mencibir sembrono. Huh, Wei King Fan menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan amarahnya, aku tidak akan melepaskan apa yang terjadi hari ini. Setelah mengatakan itu, Wei King Fan menjatuhkan hukuman kasar, mengayunkan lengan bajunya dengan marah, dan berjalan menuruni platform tinggi yang hampir rata dengan wajah muram. Suasana penontonnya aneh, tidak ada sorakan, tidak ada frustrasi, hanya desahan. Menata punggung Wei King Fan, mata Chu Han juga melonjak karena embun beku yang sangat dingin. Jika situasinya tidak melarang, dia pasti tidak akan ragu untuk melemparkan kedua jimat di tangannya ke pihak lain. Kesedihan baru dan kebencian lama saling mengikuti. Keluhan antara keduanya telah mencapai titik yang tidak dapat didamaikan. Tentu saja, hari ini, Chu Han layak menjadi pemenang. Bahkan tanpa jimat, aku akan tetap membunuhmu dengan tombak penghukum iblis, kata Chu Han dalam hatinya. Bada ini akhirnya berakhir. Batu besar yang menekan hati semua orang lenyap. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari kota Saint Bel tiba-tiba berdiri dan memarahi Chu Han, Wei King Fan, dan Shen Yun Xi di sisi lain, kalian bertiga menghancurkan lonceng jiwa ilusi kami. Siapa yang akan memikul tanggung jawab? Wow! Begitu dia mengatakan itu, semua orang yang hadir tiba-tiba menyadari tujuan awal berkumpul di sini hari ini. Ini awalnya adalah perdagangan antara Saint Bel City dan berbagai rumah bela diri tingkat tinggi, namun pada akhirnya, itu berubah menjadi dendam pribadi di antara para siswa. Tidak ada yang menyangka upacara pembukaan ilusionari Soul Bel akan berubah menjadi situasi seperti itu. Huff, kami berbaik hati membiarkanmu berbagi kekuatan lonceng jiwa ilusi, tapi kamu mengabaikan keberadaan kami dan bertarung demi roh artefak. Apa perbedaan antara kamu dan bandit? Orang tua itu sangat gelisah, menunjuk pada mentor terkemuka dari berbagai rumah bela diri dan memarahi mereka. Para mentor sedikit malu. Hentikan, Lei Xi, sang patriark, terhuyung ke depan, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas tanpa daya. Dia berkata, karena sudah begini, tidak masalah siapa yang bertanggung jawab. Masalah ini sudah selesai. Patriark, cukup, Lei Xi sedikit mengangkat tangannya dan menatap mentor di depannya dengan mata berlumpur. Perjanjian kita sebelumnya telah diubah. Saint Bel City tidak akan bisa berbagi kekuatan ilusionari Soul Bel denganmu di masa depan. Jadi, biarkan sekelompok anak muda dari kota kami ini memasuki rumah bela diri Anda. Adapun masa depan. Patriark Lei Xi, tanpa menunggu Lei Xi selesai berbicara, USan dari rumah bela diri Mamot maju selangkah, menangkupkan tinjunya, dan berkata, rumah bela diri Mamot ikut bertanggung jawab atas masalah hari ini. Aku, Yue, telah membuat keputusan ini atas nama dekan kami perjanjian sebelumnya masih berlaku. Orang-orang muda di kota Saint Bel Anda dapat memasuki rumah bela diri Mamot saya kapan saja. Tuan Yue San, kamu. Juga, jika kota Saint Bel diserang oleh binatang iblis atau diganggu oleh pelaku kejahatan di masa depan, rumah bela diri Mamot pasti akan datang untuk mendukungmu jika kamu tidak dapat menyelesaikan masalah. Saat kata-kata Yue San keluar, semua orang di kota Saint Bel langsung tergerak. Segera setelah itu, Ligu dari Provinsi Teifung juga melangkah maju dan berkata, Patriark Lacey, Provinsi Teifung kami juga akan mematuhi perjanjian sebelumnya. Rumah bela diri linki kita juga begitu. Bright Moon Academy menyambutmu kapan saja. Satu persatu mentor inti mengutarakan keputusannya. Semua orang yang hadir adalah tim inti dari berbagai rumah bela diri, sehingga mereka masih memiliki wewenang untuk berbicara atas nama dekan sekolah masing-masing. Bagaimanapun, setiap rumah bela diri yang hadir hari ini bertanggung jawab atas masalah hari ini. Terutama di Feng, Lingqi, dan Tian Xing. Mereka tidak bisa mengabaikan tanggung jawab mereka. Saint Bel City awalnya adalah pihak yang lebih lemah, dan dengan tambahan ilusionari spirit bel, rasanya seperti menambahkan hujan es ke salju. Ini juga bisa dianggap sebagai semacam kompensasi untuk rumah militer. Bagaimanapun, kota Saint Bel tidak memiliki populasi yang besar, dan tidak banyak junior dalam setahun. Distribusi rumah bela diri tidak menjadi masalah. Karena para mentor telah mengatakannya seperti ini, akan agak tidak masuk akal bagi orang-orang di kota Saint Bel untuk melanjutkan masalah penghancuran roh artefak lonceng roh ilusi. Kemarahan semua orang perlahan-lahan meredah. Setelah itu, para mentor mulai menuju ke ruang konferensi untuk berdiskusi secara mendetail, dan para murid dari berbagai rumah bela diri pergi satu demi satu. Haha, Chu Hen, beritahu kami dengan jujur, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak harta. Apakah anda menjadi gigolo bagi seorang wanita kaya dan berkuasa? Saya pikir hanya kamu, Mu Feng, yang akan melakukan hal seperti itu. Jangan memfitnah Chu Hen, Zoulu mengerutkan bibirnya. Pergilah, kulihat kepalamu penuh dengan Chu Hen. Apakah kamu menyukainya? Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Orang-orang di prefektur Tensei berkumpul di sekitar Chu Hen dan membuat keributan. Terima kasih telah menonton!